Meskipun pria bertopeng itu lumpuh, vitalitasnya masih kuat. Dia bertahan selama dua jam penuh sebelum akhirnya terbunuh. Kematiannya sangat menyedihkan. Tidak ada mayat yang utuh. Bahkan tidak ada sepotong tulang yang lebih besar dari telapak tangan yang tertinggal. Bajingan ini membunuh banyak orang. Sungguh dosa. Huh, surga memang tidak adil. Bajingan ini telah membunuh begitu banyak orang. Kenapa dia hanya punya satu nyawa untuk membayarnya? Teman-temanku di desa, aku harap kalian bisa beristirahat dengan tenang. Kami telah membalaskan dendam kalian. Setelah hukuman itu, desa kecil itu dipenuhi kesedihan. Hujan gerimis mulai turun seolah-olah mengeluhkan ketidakadilan yang dialami orang-orang biasa ini. Kehidupan manusia bagaikan rumput. Satu orang meninggal dan seluruh desa pun meninggal. Sungguh tragis. Berbicara tentang desa-desa sebelumnya, banyak penduduk desa yang menghela nafas. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata. Mereka memiliki saudara di desa-desa itu. Desa yang semula dipenuhi kegembiraan, kini dipenuhi kesedihan. Zichen adalah penyelamat mereka. Tentu saja, tidak ada yang akan melupakannya. Penduduk desa memperlakukannya seperti dewa. Mereka membunuh babi dan kambing agar Zichen bisa makan enak. Terima kasih, tetapi sebenarnya tidak perlu. Aku punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Aku harus pergi. Dia membantu orang lain untuk menyelesaikan krisis, tetapi tidak ada yang membantu Zichen. Masih ada orang yang mengejarnya. Pahlawan muda, kau adalah penyelamat desa Kingsui. Apapun yang terjadi, kau harus makan enak hari ini. Penduduk desa terus mendesaknya untuk tetap tinggal. Saya akan kembali dan menyembeli babi-babi itu. Tukang daging itu mengambil kembali pisaunya. Pisau itu sudah dibersihkan. Saya masih punya seekor ayam betina tua di rumah. Umurnya lima atau enam tahun. Saya akan pergi dan membunuhnya. Saya masih punya daging olahan di rumah. Sudah siap. Semua penduduk desa sangat antusias. Mayat penduduk desa yang telah meninggal belum dingin. Banyak wajah mereka yang dipenuhi kesedihan, tetapi mereka tetap ingin memberi hadiah kepada Zichen. Mereka ingin memberinya makanan enak. Semua orang berterima kasih kepada Zichen dari lubuk hati mereka. Melihat penduduk desa yang sederhana ini, Zichen meratap dalam hatinya. Surga tidak adil. Penduduk desa yang sederhana hanya ingin bertahan hidup. Mereka ingin makan setiap hari dan menjalani kehidupan yang baik. Mereka tidak menimbulkan masalah apapun. Namun, masalah mengambil inisiatif untuk menemukan mereka. Satu orang meninggal dan seluruh desa mati. Zichen pergi. Dia benar-benar tidak bisa makan. Mayat penduduk desa belum dingin. Dia tidak ingin menyakiti mereka lagi. Ketika dia pergi, seluruh penduduk desa keluar untuk mengantarnya. Sebelum pergi, Zichen meninggalkan 10 yuan stone slag, yang merupakan mata uang umum di benua itu. Mereka dapat ditukar dengan emas dan perak, tetapi emas dan perak tidak dapat ditukar dengan yuan stone slag. Semua penduduk desa terharu dan menolak. Zichen hanya menggelengkan kepala dan pergi. Kini setelah pria bertopeng itu terbunuh, ia akhirnya dapat meredakan salah satu kekhawatirannya. Mengikuti arahan penduduk desa, ia akhirnya menemukan jalan utama menuju kota Yunxia setelah satu jam. Saat berjalan di sepanjang jalan utama, perut Zichen mulai keroncongan. Dia sudah lama tidak makan makanan yang lengkap. Kematian penduduk desa membuatnya kehilangan selera makan, tetapi perutnya kosong, jadi dia mengeluh terlebih dahulu. Di mana saya bisa mendapatkan makanan? Zichen melihat ke sekeliling. Tidak ada buah liar sama sekali. Yang ada hanya pohon-pohon dengan dedaunan lebat yang tidak menghasilkan buah liar. Apakah kamu ingin makan daunnya? Kalau saja aku tahu lebih awal, aku akan mengambil sepotong daging asap. Zichen berkata dalam hatinya. Ketika dia pergi, penduduk desa mendengarnya mengatakan bahwa dia akan pergi ke kota Yunxia, kota terbesar di sini. Mereka semua mengatakan bahwa itu adalah perjalanan yang panjang dan membawa beberapa makanan untuk Zichen, tetapi dia menolak. Jika Zichen harus memilih lagi, dia tentu akan menolak. Dia adalah seorang petani. Dia tidak bisa hidup tanpa makanan, apalagi penduduk desa biasa. Setelah berjalan selama dua jam, Zichen akhirnya melihat sebatang pohon yang penuh dengan buah-buahan liar. Ia memetik beberapa buah. Meskipun rasanya mentah, hati Zichen terasa manis. Setelah makan, dia minum dua teguk air untuk menghilangkan rasa pahit di mulutnya. Zichen memetik lebih dari selusin buah liar untuk dimakan di jalan dan berjalan di sepanjang jalan utama. Dia tidak tahu kapan orang-orang Marsial Ancestor akan menyusul, jadi kecepatan Zichen sangat cepat. Sehari kemudian, di percabangan jalan, dia menemukan jejak roda. Menurut penduduk desa, arah roda tersebut tampaknya menuju kota Yunxia. Debu beterbangan di jalan, dan Zichen akhirnya melihat manusia. Itu adalah karavan dengan dua kereta besar berisi barang yang ditarik oleh beberapa kuda bagus. Ada juga kereta yang agak mewah. Zichen tidak menyerbu ke depan, tetapi hanya menonton dari kejauhan. Ada lebih dari selusin orang dalam karavan itu, masing-masing membawa pedang. Di antara mereka, ada seorang pria berjanggut besar yang paling menonjol. Dia tampak kasar dan garang, tetapi dialah satu-satunya yang tidak membawa pedang. Yang lainnya tampak biasa saja, dan akan sulit untuk melihat mereka di tengah keramaian. Namun, masing-masing dari mereka membawa pedang, dan mereka tampak seperti sekelompok tentara bayaran. Zichen mengikuti rombongan itu selama dua hari. Ia merasa bahwa rombongan itu hanyalah tentara bayaran biasa. Mereka seharusnya mengawal pria berjanggut itu ke kota Yunxia. Setelah memastikan, ia siap untuk maju dan meminta mereka untuk mengantarnya. Setelah memakan buah liar yang sulit ditelan untuk terakhir kalinya, Zichen berdiri dari tanah dan melangkah maju. Setelah berjalan beberapa ratus meter, ketika dia melewati sebuah pohon besar, tiba-tiba terjadi perubahan. Dalam sekejap mata, beberapa senjata dingin muncul di depan Zichen. Kecepatannya sangat cepat, dan mereka berhenti di lehernya dalam sekejap. Empat orang muncul dari kegelapan, dan dua dari empat senjata berada di tenggorokannya. Apa yang sedang kau lakukan? Zichen mengangkat kedua tangannya ke udara, dan ekspresinya menjadi bingung. Bicaralah, siapakah kamu dan mengapa kamu mengikuti kami? Seorang pria parubaya berjalan keluar dari balik pohon. Dia tampak sangat biasa, tetapi Zichen merasakan aura berbahaya darinya. Sekarang Zichen telah membunuh beberapa Master Siantian. Hanya dengan sekali pandang saja sudah cukup untuk memberinya aura yang berbahaya. Setidaknya dia adalah seorang Master True Elemen Realem. Jantung Zichen berdebar kencang. Pria biasa ini ternyata adalah seorang ahli alam elemen sejati, dan empat orang di sebelahnya adalah ahli alam abadi. Tim ini aneh. Dalam tim sekecil itu, ada lima orang ahli yang kuat. Zichen tidak lagi menganggap pihak lain sebagai orang biasa. Ini semua penyamaran, dan kekuatan mereka sangat kuat. Kelima orang ini berasal dari tim sebelumnya. Zichen tidak peduli dengan keberadaan mereka sebelumnya, tetapi pada saat ini, sebuah pedang berada di tenggorokannya, dan dia tidak menyadarinya. Aku tidak bersalah, aku tidak mengikutimu. Aku hanya ingin pergi ke kota Yunxia dan melihat apakah kau bisa memberiku tumpangan. Zichen berteriak dengan wajah masam. Huff, diam-diam mengikuti kita selama beberapa hari, hanya untuk pergi ke kota Yunxia. Tatapan mata pria parubaya itu menjadi dingin. Ini, tanda seru petik dua, wajah Zichen penuh dengan rasa malu, dan dia berkata, aku takut kalian adalah orang jahat, jadi aku tidak berani pergi. Aku diam-diam mengamati kalian selama dua hari dan menemukan bahwa kalian hanyalah tentara bayaran biasa, jadi aku harap kalian dapat membawaku bersamamu. Zichen berkata dengan sangat tulus, dan ekspresinya sangat malu, jika kamu tidak mau, aku akan mengikuti di belakangmu dan tidak akan mengganggumu. Pada saat ini, orang lain datang dari arah datangnya Zichen, dan di tangannya ada sisa buah liar yang dimakan Zichen. Inilah benda-benda itu, tidak ada bekasnya. Pria parubaya itu mengambil sisa buah liar, melihatnya dengan saksama, lalu menatap Zichen. Baiklah, aku mengakuinya. Ekspresi Zichen bahkan lebih malu, aku tidak punya apapun untuk dimakan, dan akhir-akhir ini aku hanya makan buah-buahan liar. Aku ingin mengikutimu karena aku ingin mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Hmm, pria parubaya itu mencibir dan membuang buah liar di tangannya, kamu bisa mengikuti kami, tapi mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat. Setelah berkata demikian, dia memandang salah satu di antara keempat orang itu. Tiga dari empat orang itu menyimpan pedang mereka, tetapi orang terakhir mengangkat pedangnya dan menusukkannya. Pedang itu melesat dan memotong leher Zichen. Ah, apa kalian akan membunuhku? Aku hanya ingin mengikuti kalian dan mengambil makanan. Ini darurat. Apa kalian perlu membunuhku? Zichen menjerit aneh. Matanya dipenuhi rasa takut. Dengan ketukan kakinya, dia menghindar ke samping. Memotong. Meskipun ia menghindari serangan itu, sepotong kain yang melilit lehernya terputus. Apa yang kau inginkan? Aku tidak ingin memanfaatkanmu. Aku punya batu purba. Aku punya pecahan batu purba. Aku bisa memberikannya padamu. Zichen terus mundur, dan dengan panik, dia mengeluarkan sepotong pecahan batu purba. Selama waktu ini, pria dengan pedang itu menyerang beberapa kali lagi, dan setiap serangannya mengenai pakaian Zichen. Metodenya sangat kejam. Jika Zichen tidak memiliki beberapa trik, dia pasti sudah mati. Ah, jangan bunuh aku. Zichen tidak sengaja menginjak batu, dan seluruh tubuhnya terduduk di tanah. Kemudian, sebilah pedang tajam melesat dan memotong leher Zichen. Aku akan memberimu dua potong pecahan batu purba. Melihat bahwa hidupnya dalam bahaya, Zichen berteriak dan mengeluarkan sepotong pecahan batu purba lainnya. Pada saat ini, pedang panjang itu berhenti di tenggorokan Zichen. Ujung pedang itu membawa hawa dingin yang mengerikan. Sedikit saja lagi, Zichen akan kehilangan nyawanya. Hu, hu, tanda seru petik dua. Zichen terengah-engah, dan keringat dingin menetes di kepalanya. Matanya penuh dengan kepanikan. Ini, ini, dua pecahan batu purba. Zichen dengan hati-hati menyerahkan pecahan batu purba di tangannya, siap memberikannya kepada orang di depannya. Siapa yang tahu bahwa pihak lain hanya melengkungkan bibirnya, dan jejak penghinaan terpancar di matanya, dan menyingkirkan pedang panjang itu. Truki level 10, seharusnya berusia 20 tahun. Bakatnya rata-rata. Tria parubaya itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Eh, umurku akan menginjak 20 dalam sebulan. Zichen menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan rasa bersalah. Huff, kurasa sebulan lagi aku akan berusia 21. Terdengar tawa di mana-mana, dan setiap orang biasa memandang Zichen dengan jijik. Sialan, kau masih saja meremehkan. Lihat wajahmu. Zichen mengumpat dalam hatinya. Ia benar-benar dibenci oleh sekelompok orang seperti itu. Namun di permukaan, dia menunjukkan bahwa kebohongannya telah terbongkar dan dia pun semakin malu. Ambil kembali batu-batu purba milikmu. Kami bisa membawamu bersama kami dan memberimu makanan dan minuman yang enak. Kau tidak perlu membayar apapun, kata pria paruh baya itu. Begitu mudahnya, Zichen curiga. Tentu saja tidak. Saat kita sampai di kota Yunxia, kamu harus melakukan sesuatu untuk kami. Jika itu membunuh, aku tidak akan melakukannya. Aku benci membunuh orang. Zichen segera melambaikan tangannya dan berkata, aku akan memberimu batu-batu primordial. Huff, buat apa kita cari sampah sepertimu untuk membunuh orang? Seseorang di sebelahnya mendengus dingin. Kami tidak ingin kamu membunuh orang, kami hanya ingin kamu menyampaikan pesan. Tria paruh baya itu berkata sambil tersenyum. Baguslah, asalkan kamu tidak membunuh orang. Mengenai menyampaikan pesan, tidak sakit atau gatal. Tidak apa-apa, tetapi aku sudah makan dan minum bersamamu sepanjang perjalanan ke sini. Hanya menyampaikan pesan saja sepertinya sia-sia. Aku bisa menyampaikan beberapa pesan lagi. Zichen berkata dengan jujur. Huff, kamu jujur saja. Jangan khawatir, hanya ada satu pesan. Tria paruh baya itu mencibir lalu melangkah maju. 92. Setelah beberapa hari bergaul, Zichen akhirnya menyadari betapa naifnya idenya sebelumnya. Hanya dengan mengikuti orang-orang selama dua hari dan tidak melihat sesuatu yang aneh pada mereka, dia mengira mereka adalah tentara bayaran biasa. Padahal sebenarnya mereka tidak biasa-biasa saja, kecuali penampilan mereka. Total ada 18 orang, mengendarai dua kereta besar berisi barang-barang yang tidak diketahui. Selain itu, ada kereta dengan seorang pasien di dalamnya, yang dirawat oleh pria berjanggut itu. Pria berjanggut itu berpenampilan kasar. Dia adalah majikan orang-orang ini. Dia tampak sangat garang. Dia memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar, dan wajahnya garang. Dari waktu ke waktu, batuk lelaki tua itu terdengar di kereta. Menurut pria berjanggut itu, mereka akan pergi ke kota awan merah untuk menemui dokter. Namun siapakah yang akan membawa 15 master bawaan dan 3 master batas energi sejati untuk menemui dokter? Terlebih lagi, karena pria berjanggut itu bisa mempekerjakan mereka, dia pasti bukan orang biasa. Zichen tidak bisa melihat kekuatannya. Semua orang memperlakukan Zichen dengan cukup baik, ada makanan dan minuman, daging dan anggur, dan dia tidak perlu melakukan apapun. Kadang-kadang, satu atau dua orang akan mengobrol dengannya saat mereka tidak ada urusan. Kedelapan belas orang itu terlihat sangat biasa, tetapi Zichen tidak berani ceroboh. Mengapa saudara ke sembilan belum kembali? Sudah lebih dari 10 hari. Dia seharusnya sudah kembali sejak lama. Selama beberapa hari terakhir, Zichen selalu bisa mendengar diskusi seperti itu, tetapi dia tidak peduli. Sore harinya, matahari mulai terbenam, dan awan merah muncul di langit. Semua orang berhenti. Selama beberapa hari terakhir, satu-satunya hal yang membuat Zichen tidak puas adalah mereka terlalu lambat. Orang-orang Marsial Ancestor bisa mengejar kapan saja. Zichen sangat cemas, tetapi sekarang, dia tidak bisa lari meskipun dia ingin. Wah, waktunya makan. Api unggun mulai membesar. Daging panggang yang ditusukkan pada tongkat bambu telah berubah menjadi kemasan, dan lemaknya jatuh ke api unggun, menimbulkan suara berderak. Yang membuat Zichen sangat tidak puas adalah kecepatannya, tetapi dia paling puas dengan makanannya. Pemanggangnya sangat kurus, dan dia mengendalikan api dengan sangat baik. Bahkan dari jauh, pemanggangnya mengeluarkan bau barbecue yang kuat. Zichen memakannya setiap hari, tetapi dia tidak merasa lelah. Ini, beberapa senior, aku tidak tahu untuk apa kalian pergi ke kota Yunxia. Semua orang sedang makan dalam diam ketika Zichen tiba-tiba bertanya. Tak seorang pun memperhatikannya, tak seorang pun bahkan memandangnya. Bukankah aku sudah menceritakan semuanya padamu? Suara kasar si jenggot besar terdengar. Zichen tersenyum canggung dan berkata, Oh, aku hampir lupa. Ngomong-ngomong, kota Awan Merah Konon merupakan salah satu dari tujuh kota utama. Kota itu sangat besar, jadi seharusnya ada banyak orang kuat di sana. Pria parubaya dari alam energi sejati, yang sering mengobrol dengan Zichen, berkata, Tentu saja jumlahnya banyak. Jumlah mereka tak terhitung. Para kultifator alam energi sejati tidak lebih dari sekadar umpan meriam di sana. Ada lebih banyak orang jenius. Pria parubaya itu melirik Zichen dan berkata sambil tersenyum tipis, Jika menurutmu dirimu seorang jenius, maka setidaknya ada 100 ribu orang jenius sepertimu di kota Yunsia. Zichen menghirup udara dingin. Yang dimaksud pria parubaya itu adalah setidaknya ada 100 ribu kultifator truki tingkat 10 di kota Awan Merah. Begitu banyak orang jenius, Zichen terkejut. Uff, namun begitu suaranya jatuh, beberapa orang langsung menyemburkan makanan yang baru saja mereka makan. Satu persatu, mereka menatap Zichen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, Wah, kamu tidak benar-benar menganggap dirimu seorang jenius, bukan? Bukankah begitu? Balas Zichen. Selama ini, mereka tidak pernah menanyakan nama Zichen atau dari mana Zichen berasal. Omong kosong, salah satu dari mereka berkata dengan kasar, Beranikah kau menyebut dirimu seorang jenius? Jika para jenius sejati dari Red Cloud City menunjukkannya padamu, kau akan sangat ketakutan. Zichen tidak mau kalah dan berkata, Seberapa kuat mereka? Di usiaku, aku tidak percaya mereka bisa mencapai alam energi sejati. Perkataan Zichen menarik semua tatapan meremehkan. Pada usiamu, Nak, sejujurnya, jangan takut setengah mati. Jenius nomor satu kota Awan Merah, Wang Kiong, mencapai alam energi sejati pada usia 19 tahun. Jenius nomor dua, Wang Sian, R, mencapai alam energi sejati pada usia 18 setengah tahun. Pria itu menatap Zichen dengan bangga dan berkata, Di usiamu, kamu belum mencapai alam siantian di usia 21 tahun. Kamu benar-benar seperti katak di dalam sumur. Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit. Apa? Di usia 19 tahun, aku sudah mencapai alam energi sejati. Zichen terkejut dan tidak peduli dengan sarkasma orang lain. Berdasarkan usia normal, Zichen berusia 19 tahun ini, hampir 20 tahun, tetapi dia belum mencapai alam siantian. Namun, pihak lainnya berada di alam energi sejati. Kesenjangan antara keduanya dapat dikatakan terlalu besar, hampir sebanding dengan langit dan bumi. Tidak, kamu berbohong. Zichen tiba-tiba berkata, Jenius nomor satu berhasil mencapai alam energi sejati pada usia 19 tahun, sedangkan Jenius nomor dua berhasil mencapai alam energi sejati pada usia 18 setengah tahun. Mereka lebih kuat daripada Jenius nomor satu, jadi mengapa mereka menjadi Jenius nomor dua? Kamu bahkan tidak tahu cara berbohong. Bodoh. Pria itu berkata dengan bangga, itu karena Wang Sianer adalah adik perempuan Wang Kiong. Apa yang bisa menyaingi saudaranya sendiri? Meskipun Wang Sianer mengumumkan kepada publik bahwa dia berhasil mencapai puncak pada usia 19 setengah tahun, beberapa orang menemukan bahwa potensinya lebih kuat daripada saudaranya. Dia langsung disembunyikan oleh penguasa kota. Disembunyikan oleh tuan kota. Apakah tuan kota seorang pria? Zichen tiba-tiba bertanya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kerumunan itu memandang Zichen dengan jijik. Tuan kota adalah ayahnya. Zichen terdiam. Pria itu tampaknya kecanduan berbicara, dan Zichen tidak bertanya lagi. Dia masih merasa rendah diri. Pria itu melanjutkan, saudara-saudara itu sangat berbakat dan kuat, tetapi mereka memiliki kelemahan. Mereka suka mencampuri urusan orang lain dan memperjuangkan keadilan. Hanya saja mereka tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Itu benar juga, gumam Zichen dalam hati. Kalau sampai ada yang tahu kelemahan orang seperti ini, ya, lanjut lelaki itu, seakan-akan sudah kecanduan bicara. Old Eight, pergilah dan lihat apakah ada bahaya di sekitar sini. Tiba-tiba, sebuah suara acuh-ta'acuh menyelap perkataan pria itu. Si tua delapan bereaksi dan segera menutup mulutnya. Dia menatap tajam ke arah Zichen dan berbalik untuk pergi. Setelah Old Eight pergi, tempat itu menjadi sunyi. Hanya suara api unggun yang terdengar. Malam berlalu tanpa sepatah katapun. Keesokan paginya, semua orang makan dan melanjutkan perjalanan. Mengapa Old Nine belum kembali? Pertanyaan yang sama terlontar lagi. Mungkinkah dia kecanduan membunuh? Bukankah kita sudah menyuruhnya untuk bergegas? Kata orang lain. Zichen sebelumnya bersikap acuh-ta'acuh, tetapi setelah mendengar percakapan mereka, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Sosok itu adalah seorang pria bertopeng berpakaian hitam. Mungkinkah dia si tua sembilan? Dan jantung Zichen berdebar kencang. Sayang sekali dia tidak melihat wajah pria bertopeng itu hari itu. Tiba-tiba, Zichen melihat senjata mereka. Semuanya adalah pedang, dan sangat mirip dengan senjata pria bertopeng itu. Mungkinkah mereka? Mereka lah yang memerintahkan pria bertopeng untuk membunuh penduduk desa. Tapi kenapa? Ekspresi Zichen tidak wajar. Sepanjang jalan, tidak ada yang memperhatikan Zichen. Dia hanya seorang pejalan kaki. Karena tidak ada yang peduli padanya, mereka tidak menghindar untuk berbicara dengannya. Old Nine tidak akan mendapat masalah, kan? Tidak mungkin. Apa yang bisa dilakukan segerombolan semut terhadap si tua sembilan? Dia jelas tidak cukup serius, jadi dia ingin membesar-besarkannya. Ketika Zichen mendengar ini, dia terkejut. Bola api membakar hatinya. Dia tidak menyangka pria bertopeng itu memiliki kaki tangan, dan mereka semua adalah orang-orang yang sangat kejam. Hati Zichen kacau. Pria bertopeng itu bersama mereka. Burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Orang-orang ini jelas-jelas orang yang membunuh orang lain seperti membabat rami. Membiarkannya menyampaikan pesan jelas merupakan bunuh diri. Ia ingin pergi, tetapi ia punya firasat buruk. Seolah-olah ada ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, dan bisa membunuhnya kapan saja. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengamati situasi dengan tenang, dan bersiap untuk pergi kapan saja. Pada hari kedua, pikiran Zichen tiba-tiba berkelebat seperti kilat. Dia tampaknya mengerti mengapa mereka melakukan ini. Hari itu, situa kedelapan baru mengucapkan setengah dari apa yang ingin dia katakan ketika dia dihentikan. Setelah dua hari berpikir, Zichen tampaknya dapat menebak apa yang ingin dia katakan. Manfaatkan kelemahan ini dan sengaja cari sesuatu untuk memancing mereka keluar. Lalu kita bisa membunuh mereka. Tujuan mereka adalah kedua saudara kandung itu. Zichen terkejut. Orang-orang ini benar-benar berani. Mereka bahkan berani menyentuh anak-anak penguasa kota awan merah. Mereka hanya memakan jantung singa dan isi perut macan tutul. Tidak. Kedua saudara itu setidaknya berada di batas elemen sejati. Mereka juga dikenal sebagai jenius. Kekuatan mereka secara alami kuat. Bagaimana mereka bisa membunuh orang-orang kecil ini? Zichen membantah tebakan ini dalam hatinya. Tiba-tiba matanya melihat ke arah kereta. Ini adalah tim yang tidak biasa. Semua orang punya masalah. Para tentara bayaran seperti ini, pria berjanggut seperti ini. Tapi bagaimana dengan orang yang sakit parah di kereta? Apakah orang di kereta itu yang terkuat? Jauh melampaui batas elemen sejati. Hati Zichen tiba-tiba menjadi dingin. Dia merasakan udara yang dihirupnya terasa dingin. Jika benar dugaannya, dia pasti mati. Apalagi dalam kasus ini, dia tidak berani lari. Saya harap saudara-saudaranya tidak keluar. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Ini adalah konspirasi yang direncanakan dengan cermat terhadap saudara-saudara Wang. Begitu mereka muncul, Zichen menduga bahwa mereka akan membunuh mereka dalam satu pukulan. Kemudian, ketika saatnya tiba, mereka akan membawanya bersama mereka. Zichen tanpa sadar mengikuti di belakang mereka. Beberapa hari kemudian, mereka sudah dekat dengan kota awan merah. Suasana yang sebelumnya damai tampak jauh lebih menegangkan. Zichen tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri selama beberapa hari ini. Dia berdoa agar orang-orang leluhur bela diri dapat menyusul, tetapi keinginannya tidak terwujud. Melalui ngarai ini, kita akan mencapai kota awan merah. Tria parubaya itu jarang menjelaskan kepada Zichen. Suasananya sangat tegang. Semua orang berjalan menuju ngarai. Ada ngarai yang curam di kedua sisi lembah, tetapi ngarai itu sangat luas. Mereka tidak takut batu-batu jatuh. Ngarai itu dalam dan tenang. Angin di udara agak dingin. Semua orang berjalan sangat lambat dan hati-hati. Ketika mereka sampai di tengah lembah, tiba-tiba terdengar suara gemetar. Weng! Langit dan bumi berubah. Ruang mulai bergetar dan terdistorsi. Kemudian, cahaya pedang menerobos kehampaan dan muncul. Cahaya itu membawa hawa dingin yang pekat dan niat membunuh yang tak terbatas saat melesat menuju kerumunan. Hati-hati! Itu penyergapan. Tria parubaya itu berteriak. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya terang. Kekuatan Yuan mengelilingi tubuhnya dan aura yang kuat meletus. Dia mengangkat tangannya dan menyerang cahaya pedang itu. Ledakan. 93. Ada banyak pedang, ratusan jumlahnya, bersinar dengan cahaya dingin. Niat membunuh memenuhi udara. Tidak seorang pun tahu bagaimana mereka muncul, tetapi begitu mereka muncul, mereka menyerang kerumunan. Peng! 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 Tiga prajurit alam energi sejati menyerang satu demi satu. Yuan Li melonjak hebat, dan serangan mengerikan muncul satu demi satu. Seluruh ruang bergetar karena serangan itu, dan pedang-pedang hancur satu demi satu. Pedang-pedang ini semuanya terbuat dari energi. Meskipun tidak nyata, namun sangat kuat. Dentang. Suara pedang panjang yang terhunus terdengar dari belakang mereka. 15 orang menghunus pedang mereka. Gerak kaki mereka sangat cepat saat mereka menghindari serangan cahaya pedang. Mereka menggunakan jenis keterampilan pedang menyerang yang sama. Seperti ular berbisa, mereka menghindari cahaya pedang yang datang. Sudut-sudut mereka licik, tajam, dan ganas. Serangan mereka kejam dan menentukan. Dengan setiap serangan, mereka selalu dapat menghancurkan cahaya pedang. Namun, cahaya pedang yang ada begitu banyak sehingga mustahil untuk bertahan melawan mereka. Peng! Aura yang melonjak dan siantian Zenki terus mengalir. Dalam sekejap, puluhan cahaya pedang menghilang, tetapi masih ada lebih banyak lagi yang datang. Cahaya pedang itu dingin, dingin, dan penuh dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Pukulan, pukulan, pukulan. Cahaya pedang menyala dengan cepat. Tiga prajurit siantian tertusuk oleh puluhan pedang. Vitalitas mereka menghilang, dan mereka jatuh ke tanah. Zenki pelindung mereka yang kuat tidak dapat melindungi mereka. Itu mereka. Zichen di belakang mengandalkan sembilan petir kematian untuk dengan mudah menghindari cahaya pedang. Melihat lima belas orang menyerang, tatapannya menjadi sangat dingin. Dia sudah menyadari bahwa seni pedang yang digunakan oleh orang-orang ini persis sama dengan yang digunakan oleh pria bertopeng itu. Mereka bersekongkol. Semua tebakannya menjadi kenyataan. Gelombang pertama cahaya pedang hancur setelah beberapa tarikan napas. Hanya dua belas dari lima belas prajurit siantian yang tersisa. Kuda-kuda yang menarik kereta semuanya terbunuh oleh cahaya pedang. Darah menyembur keluar, dan tidak ada yang cukup beruntung untuk selamat. Barang-barang di kereta jatuh ke tanah. Itu hanyalah makanan biasa, dan tidak sebanding dengan banyaknya prajurit yang mengawalnya. Mereka punya rencana lain. Pria berjanggut itu melompat ke kereta dan menghalangi semua cahaya pedang. Saat dia menyerang, Zichen merasakan kekuatannya. Dia sebenarnya berada di alam energi sejati. Di antara sembilan belas orang itu, sebenarnya ada empat ahli batas energi sejati dan lima belas ahli batas siantian. Gelombang serangan tunggal telah menewaskan tiga orang, dan tidak seorang pun melihat siapa musuhnya. Ini sangat menyedihkan. Hati-hati, musuh mungkin bersembunyi dalam kegelapan. Hati-hati, waspada. Tidak ada yang peduli pada Zichen. Apakah dia hidup atau mati, itu urusan surga. Namun, tak lama kemudian, perubahan lain terjadi. Ruang di ngarai mulai terdistorsi lagi. Setelah itu, niat pedang yang tak kenal ampun muncul. Tekanan mengerikan turun dari langit, menghancurkan semua orang, menyebabkan hati mereka bergetar. Sinar cahaya yang cemerlang muncul di segala arah. Setiap sinar cahaya adalah pedang yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kali ini, ada ribuan cahaya pedang yang muncul dari udara tipis. Mereka membawa energi yang besar saat mereka bergegas menuju sekelompok orang. Tidak bagus, ini adalah formasi pedang seribu ilusi keluarga Wang. Melihat cahaya pedang datang dari segala arah, ekspresi pria berjanggut itu langsung berubah. Dia berseru, klan Wang telah menemukan kita. Kita punya pengkhianat di sini. Tatapan semua orang tertuju pada Zichen di kejauhan. Tatapan mereka dingin dan kejam. Namun, yang terakhir saat ini sedang menghindari cahaya pedang. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk memperhatikannya? Tubuh Zichen berubah menjadi cahaya perak. Seperti sambaran petir, ia melesat melewati cahaya pedang dengan kecepatan yang sangat cepat. Wuss, wuss, wuss. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu pakaian Zichen dan melesat maju. Zichen seperti penari yang lincah, melakukan tarian yang lincah. Namun, ini adalah tarian kematian. Satu langkah yang salah dan nyawanya akan hilang. Blokir dulu lampu pedang ini. Sial, mereka benar-benar menyiapkan formasi Yuan untuk memblokir kita. Sepertinya mereka sudah siap. Tria parubaya itu berteriak dengan marah. Tubuhnya tiba-tiba meledak, dan energi yang tak tertandingi melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan kekuatan yang mengerikan, dia menyerang ke depan. Ledakan. Banyak cahaya pedang yang hancur dan menghilang menjadi energi. Namun lebih banyak lagi cahaya pedang yang bersiul lewat. Of, of, of. Kali ini, lebih banyak ahli siantian yang tewas. Menghadapi banyaknya cahaya pedang yang datang dari segala arah, mereka tidak punya cara untuk menghindar. Mereka hanya bisa ditusuk oleh cahaya pedang. Orang-orang dari pavilion pembantaian surgawi telah memulai pembantaian di kota Yunsiaku. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku, Wang Kiong, juga akan pergi ke pavilion pembantaian surgawi untuk belajar darimu di masa depan. Di luar formasi Yuan, terdengar suara dingin dan acuh tak acuh. Mendengarkan suara itu, ternyata itu adalah jenius nomor satu kota Yunsiak, Wang Kiong. Zichen terkejut. Wang Kiong benar-benar datang. Tanpa sadar dia melirik kereta yang dijaga oleh pria berjanggut itu. Tidak ada suara, seolah-olah lelaki tua itu sudah meninggal. Pada saat ini, nyawa Zichen dalam bahaya. Mendengar nada bicara pihak lain, sepertinya mereka juga akan membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan nyawa orang lain. Langkah kakinya berkedip-kedip saat ia menghindari ribuan cahaya pedang. Setiap langkah yang diambilnya berada di ambang kematian. Formasi seribu pedang ilusi sangatlah kuat. Formasi ini dikenal sebagai formasi Yuan ofensif. Setelah digunakan, kekuatannya tak tertandingi. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menutupi langit dan bumi. Niat membunuh memenuhi udara, dan niat pedang mendatangkan malapetaka. Cahaya yang menyilaukan langsung menerangi semua arah formasi Yuan. Off, off, off. Beberapa ahli siantian lainnya tidak dapat menghindari cahaya pedang dan mati di bawah cahaya pedang. Di tengah cahaya pedang, mereka tidak bisa menghindar atau melarikan diri. Mereka hanya bisa menunggu kematian. Kakak ketujuh, kakak kedelapan, teriakan sedih terdengar terus-menerus saat para ahli siantian tumbang satu demi satu. Seluruh langit dipenuhi dengan cahaya pedang. Tidak ada ruang kosong di formasi asal. Mereka sudah dikelilingi oleh cahaya pedang. Selain itu, setiap cahaya pedang sangat kuat. Itu menutupi langit dan menutupi bumi. Itu seperti jaring yang tak terhindarkan yang menutupi semua arah. Peng! Zichen mengayunkan tinju peraknya. Cahaya perak menimbulkan malapetaka dan ular-ular listrik berenang. Ketika dia tidak dapat menghindari cahaya pedang, dia menghancurkan beberapa di antaranya. Dia aman untuk saat ini, tetapi pakaian hitamnya compang kemping dan hampir terpotong-potong. Pakaian itu masih tergantung di tubuhnya. Ledakan! Pria berjanggut itu terpaksa mundur. Banyak cahaya pedang mendarat di kereta. Dengan suara keras, kereta itu runtuh. Pria tua di dalamnya tidak mengeluarkan suara apapun dan tampaknya telah meninggal. Pengkhianat sialan! Itu kau! Pasti kau! Seorang ahli siantian menoleh dan melihat bahwa Zichen masih utuh. Matanya menyemburkan api. Dia melepaskan cahaya pedang dan menyerang Zichen. Dasar bodoh? Apa maksudmu dengan aku? Tegur Zichen. Dengan sekali hentakan kakinya, dia berubah menjadi cahaya perak dan melesat ke samping. Off! 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 Serangkaian suara cahaya terdengar. Di posisi tempat dia berdiri sebelumnya, setidaknya selusin cahaya pedang muncul. Semuanya menusuk tubuh ahli itu. Yang terakhir terlempar oleh dampak besar cahaya pedang dan vitalitasnya menghilang. Kau menyembunyikan kekuatanmu. Siapa lagi kalau bukan kau? Selama waktu ini, ahli siantian lainnya tewas. Langit dipenuhi dengan cahaya pedang seperti jaring yang sangat besar. Mereka tidak dapat melarikan diri dan ditakdirkan untuk mati. Formasi pedang seribu ilusi dikatakan tidak dapat dihancurkan. Dalam waktu singkat, tujuh atau delapan ahli telah tewas. Mereka putus asa, tetapi mereka kejam. Mereka bergegas menuju Zichen, ingin menyeretnya bersama mereka. Enyah. Zichen berteriak. Dia tidak menahan diri lagi. Dengan ketukan kakinya, dia menghindari serangan cahaya pedang dan langsung meninju ahli siantian di depannya. Pukulan ini menyelaukan dengan cahaya perak dan penuh momentum. Kekuatannya mengejutkan. Ledakan. Pukulan kuat itu langsung mendorong lawannya ke belakang. Dalam sekejap, orang lain yang telah tertusuk pedang itu muncul. Selama waktu ini, Zichen juga telah terkena dua kali. Salah satu pedang telah menggores kulitnya, yang merupakan luka dangkal, dan pedang lainnya hampir menembus dadanya. Kekuatan cahaya pedang itu terlalu kuat. Bahkan dengan fisik Zichen yang kuat, dia tidak dapat menahannya. Bunuh? Pasti pengkhianat ini. Dia mengkhianati kita. Kita harus membunuhnya sebelum kita mati. Ahli siantian lainnya yang beruntung tidak mati tetapi juga merasa bahwa mereka tidak akan hidup lama. Mereka semua bergegas menuju Zichen. Pengkhianat. Kalian hanya segerombolan sampah. Apakah kalian ingin orang lain mengkhianati kalian? Dia sudah menjadi sesuatu yang pantas untuk dicabik-cabik menjadi ribuan bagian. Dia melakukan segala macam kejahatan dan sangat tragis. Dia tidak melakukan kebaikan apapun dan melakukan segala macam hal buruk. Zichen tidak mau kalah. Dia terus menghindar dalam formasi pedang ini. Sekarang, menghadapi pengepungan empat atau lima orang, dia tidak perlu membunuh mereka. Dia hanya perlu tetap hidup. Selama dia tidak mati, cahaya pedang di langit bisa membunuh mereka semua. Keempat ahli True Energy Realm berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri. Kekuatan cahaya pedang terlalu kuat, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Pukul 10 ribu pedang menembus jantung. Zichen berhasil membunuh salah satu dari mereka. Aku ingin kau mati, dasar bocah kecil. Orang lain datang sambil membawa pedang. Zichen mengetukkan kakinya dan terbang lagi. Ia terkena dua cahaya pedang, tetapi kemudian puluhan cahaya pedang menembus tubuhnya. Orang lain tewas. Ah, ayo kita bunuh dia. Tiga orang terakhir saling memandang, menggertakan gigi, dan bergegas menuju Zichen. Namun, pada saat ini, kekuatan formasi meningkat lagi. Kekuatan cahaya pedang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Seperti kilatan petir, itu langsung menghancurkan tiga orang terakhir. Saat ini, hanya tersisa lima orang dalam formasi Yuan. Empat di antaranya adalah ahli alam energi sejati, dan Zichen adalah ahli alam energi sejati. Banyak ahli siantian yang meninggal, tetapi Zichen masih hidup. Ini adalah sebuah keajaiban. Anak baik, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau akan menyembunyikan kekuatanmu. Mata pria parubaya itu berkilat dingin. Serangan ganas muncul, dan cahaya pedang yang tak berujung meledak. Namun seiring berkurangnya jumlah orang, cahaya pedang menjadi semakin kuat. Weng! Kehampaan bergetar, dan semakin banyak cahaya pedang berterbangan. Cahaya pedang itu semakin cepat, dan kekuatannya semakin dahsyat. Cahaya pedang itu secepat kilat. Pukul! Satu persatu cahaya pedang dihancurkan oleh pria parubaya itu, tetapi masih ada cahaya pedang yang menembus bahu kirinya. Tubuhnya bergetar, dan kecepatannya melambat. Dalam sekejap, lebih banyak cahaya pedang terbang, dan pria parubaya itu tertusuk ke dalam saringan oleh cahaya pedang. Banyak lubang berdarah muncul di tubuhnya dan darah menyembur keluar. Peng! Seorang ahli alam energi sejati tewas begitu saja. Hati Zichen bergetar saat dia menyaksikannya. Bahkan para kultifator alam energi sejati telah meninggal, tetapi dia, seorang kultifator alam energi sejati, masih bertahan. Sembilan kematian petir terus berputar. Pada saat yang sama, Zichen juga menelan pil pemulihan Qi. Teleportasi dalam area kecil menghabiskan banyak energinya. Sembilan puluh empat. Di ngarai yang luas, angin bertiup. Angin tampak tenang, tetapi ada barisan pembunuh yang kuat di tengah pembantaian. Saat ini, tubuh Zichen dipenuhi luka dan darah. Jantungnya terus-menerus memberinya energi, jadi hidupnya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Formasi pedang seribu ilusi adalah formasi Yuan yang ofensif. Formasi ini sangat kuat dan terkenal di kota Yunxia. Konon, begitu formasi ini terbentuk, tidak akan ada seorang pun yang bisa bertahan hidup. Susunan ini jelas dibuat oleh Wang Kiong. Lawan memiliki kekuatan batas energi sejati. Oleh karena itu, pria berjanggut dan yang lainnya bahkan tidak dapat menyerang susunan tersebut. Mereka hanya dapat bertahan secara pasif. Saat formasi Yuan diaktifkan, kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Cahaya pedang akan menjadi semakin tajam hingga semua nyawa melayang. Namun, konsumsinya juga besar. Setiap detik, batu Yuan akan dikonsumsi. Ini adalah situasi yang pasti akan berakhir. Zichen putus asa, tetapi dia tetap bertahan. Dia tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Kau belum mati total. Zichen tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ketiga orang lainnya juga sudah mencapai batas mereka. Salah satu dari mereka melihat bahwa Zichen hanya terluka dan masih hidup. Dia tidak tahan lagi dan mengutuk. Namun, gangguan ini memungkinkan beberapa cahaya pedang menembusnya. Orang lainnya meninggal. Jangan bicara. Ahli lainnya berteriak. Tubuhnya meledak dan energi tak terbatas melonjak. Dia ingin menghancurkan cahaya pedang di sekitarnya. Namun, sebelum serangannya mendarat, puluhan cahaya pedang terbang dan menerobos pertahanannya. Pukulan, pukulan, pukulan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya saling menusuk. Dalam sekejap, pihak lain tidak lagi tampak seperti manusia. Seiring berkurangnya jumlah orang, jumlah cahaya pedang pun bertambah. Pada saat ini, hanya ada dua orang yang tersisa. Zichen mengeluh tanpa henti. Luka-luka di tubuhnya semakin banyak. Dia merasa bahwa dia telah mencapai akhir hidupnya. Jika bukan karena hatinya yang istimewa, dia akan mati beberapa kali. Pada saat ini, pria berjanggut yang masih bertahan, tiba-tiba menoleh dan menatap Zichen dengan sepasang mata dingin. Aku tidak percaya bahwa aku, seorang tetua pavilion pembantaian surgawi, akan mati di sini. Rencanaku sia-sia. Tapi kau, bocah, aku salah menilai dirimu. Kau benar-benar membunuh begitu banyak orang. Bahkan jika kau seorang jenius, kita akan mati bersama. Mata pria berjanggut itu dipenuhi dengan tekat. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Energi sejati yang melonjak tiba-tiba menyerbu ke arah Zichen. Ledakan. Cahaya pedang yang cemerlang menutupi langit dan bumi, membawa niat membunuh yang tak terbatas saat menutupi seluruh formasi asal. Tempat ini kedap udara, seperti jaring yang tak terhindarkan yang menutupi seluruh formasi asal. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju mereka berdua. Dalam getaran itu, semuanya berakhir. Zichen dan pria berjanggut itu jatuh satu demi satu. Di dalam formasi asal, suasananya sunyi senyap. Darah mengalir terus-menerus, hampir membentuk sungai kecil. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Peng, peng. Di luar formasi unsur, batu unsur tingkat rendah meledak satu demi satu. Mereka telah menghabiskan semua energi unsur mereka. Ruang terdistorsi dan semuanya kembali normal. Di ngarai, ada mayat dan anggota tubuh yang patah di mana-mana. Di luar ngarai, sekelompok orang perlahan masuk. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda berambut hitam seperti air terjun dan bermata cerah. Temperamennya sangat menonjol. Dia adalah jenius nomor satu di kota awan merah, Wang Kiong, putra surga yang bangga di kota awan merah. Dia mengenakan baju besician yang bersinar terang. Setiap gerakannya penuh dengan semangat heroik. Dia begitu menonjol, sedemikian rupa sehingga orang-orang di belakangnya menjadi sekadar penghalang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ngarai di depannya. Matanya sedalam lautan. Dia berkata, pavilion pembantaian surgawi telah melakukan banyak hal jahat. Sekarang, mereka cukup hina untuk menyerang manusia. Bunuh mereka semua. Suaranya sedingin surga ke-9. Niat membunuhnya sangat dingin. Orang bisa melihat bahwa ia membenci kejahatan. Iya, di belakangnya, semua orang menjawab satu demi satu. Semuanya sangat hormat. Peng. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dari antara mayat-mayat. Orang ini berlumuran darah. Dia melompat keluar dari tumpukan mayat. Dengan ketukan kakinya, cahaya perak bersinar terang. Seperti sambaran petir, dia terbang ke kejauhan. Ini adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Bahkan Wang Kiong pun sama. Jejak keterkejutan muncul di matanya yang hitam pekat. Apakah mataku buta? Apakah aku salah lihat? Orang yang melarikan diri itu sebenarnya adalah anak dari alam kisejati. Kau tidak salah lihat. Aku juga melihatnya. Apakah matamu buta? Kau benar-benar tidak salah lihat. Orang itu benar-benar berada di alam kisejati. Dan dia tidak tua. Formasi pedang seribu ilusi sangat kuat. Bahkan para ahli alam energi sejati tewas satu demi satu. Namun, seorang anak alam kisejati ternyata masih hidup. Siapa yang akan percaya ini? Sungguh tidak dapat dipercaya. Cez, jangan biarkan satu pun hidup. Kata Wang Kiong dingin. Niat membunuh terpancar dari matanya yang gelap. Di belakangnya, banyak pria berbaju tempur segera mengikuti. Bahkan ada seorang kultifator alam energi sejati di antara mereka. Dalam sekejap mata, semua orang menghilang di ujung ngarai. Hanya Wang Kiong dan seorang pria parubaya yang tersisa. Keduanya menatap mayat-mayat di tanah. Tatapan mereka sangat dingin dan tanpa emosi. Mereka sudah tahu bahwa penduduk desa dibantai satu per satu. Selain itu, mereka telah memperoleh informasi yang dapat dipercaya dan sengaja menunggu di sini. Formasi pedang seribu ilusi telah menghabiskan 64 batu primal tingkat rendah untuk membunuh 4 kultifator alam energi sejati dan 15 kultifator alam siantian. Kekuatan formasi primal ini benar-benar mengerikan. Keduanya berdiri di depan mayat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu semua orang kembali. Kuda-kuda itu jatuh ke tanah dan mati. Barang-barang berserakan di tanah, berlumuran darah. Kereta terakhir sudah hancur berantakan. Potongan-potongan kayu membentuk tumpukan di tanah. Peng! Tiba-tiba, banyak potongan kayu beterbangan ke udara. Potongan-potongan kayu itu seperti pedang tajam yang melayang di udara, memancarkan cahaya yang cemerlang. Siu! Suara sesuatu yang pecah di udara terdengar. Serutan kayu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang tajam dan melesat ke arah Wang Kiong seperti formasi pedang seribu ilusi. Berani sekali kau! Jadi ada orang lain. Ekspresi Wang Kiong tidak berubah. Dia masih acuh tak acuh dan bahkan tersenyum tipis. Tubuhnya memancarkan cahaya hijau dan auranya melonjak, mengaduk-aduk ruang di sekitarnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Potongan-potongan kayu yang terbang ke arahnya berhenti 3 meter darinya. Cahaya pada potongan kayu itu meredup dan mereka jatuh ke tanah. Suara mendesing. Pada saat ini, suara pedang terdengar. Pedang panjang yang tajam menembus udara, membawa niat membunuh yang kuat. Pedang itu diarahkan ke dahi Wang Kiong. Baju zirah Wang Kiong bersinar dengan cahaya hijau terang. Menghadapi pedang panjang yang tajam itu, ekspresinya tidak berubah. Cahaya mengalir di antara jari-jarinya saat dia menunjuk pedang panjang itu. Dentang. Jari Wang Kiong bagaikan pedang. Cahaya menerangi langit saat menyentuh pedang panjang itu. Sosok Wang Kiong dengan cepat mundur. Cahaya hijau di sekelilingnya berkedip-kedip dan berubah warna. Dia masih tampak gagah berani. Di depannya, seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul. Ia berdiri di udara dengan aura mengerikan. Ia sebenarnya adalah seorang ahli yang bisa terbang. Wang Kiong, layak menjadi jenius nomor satu di kota Yunsia. Rencana pavilion pembunuh kita tidak sia-sia. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu bagaikan kilat. Pedang panjangnya dingin tetapi selembut air musim gugur. Kaka. Ekspresi Wang Kiong tidak berubah. Ekspresinya tenang. Baju zirah hijau di tubuhnya mengeluarkan suara retakan. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Pembunuh tua, mati. Tiba-tiba, teriakan ledakan terdengar, diikuti oleh aura yang mengamuk. Itu seperti api yang mengamuk, dan seluruh dunia diwarnai merah. Garis-garis cahaya merah turun, dan setiap garis cahaya merah seperti pedang ki yang tajam. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah muram. Ia terkejut. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya terang. Cahaya itu seperti air musim gugur. Cahaya itu memancar dan melesat ke arah cahaya merah. Dentuman. 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 Ledakan terdengar di antara langit dan bumi. Air musim gugur dan cahaya merah bertabrakan. Energi tak terbatas menimbulkan malapetaka di udara. Ruang menjadi terdistorsi. Ini adalah konfrontasi antara dua pakar sejati. Aduh. Sosok lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba jatuh. Pedang panjang itu berkedip-kedip di udara. Pada saat ini, ada banyak lubang kecil di jubah abu-abunya. Seolah-olah lubang-lubang itu dipotong oleh pedang panjang itu. Jejak darah mengalir keluar dari kulitnya. Seorang pria parubaya berdiri di tempat pria tua berjubah abu-abu tadi berdiri. Dia seperti gunung, dan auranya agung. Dia seperti raksasa dunia, mendominasi dan suka pamer. Dia menatap pria tua di bawah seperti seorang raja yang menatap semut. Itu kau, Wang Zhenwei. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah. Wang Zhenwei, Panglima Kota Yunsia. Kekuatannya sangat mengerikan. Konon katanya dia adalah ahli terkuat kedua di kota Yunsia, setelah penguasa kota. Wang Kiong berdiri di kejauhan. Retakan muncul di baju besiciannya seperti jaring laba-laba. Seluruh tubuhnya tampak sangat tenang. Ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Kau masih ingin bermain trik di kota Yunsia ku? Hantu tua pembantai surgawi? Hari ini aku akan mengubahmu menjadi hantu tua pembantai surgawi. Suara Wang Zhenwei dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Cahaya merah menyala di antara langit dan bumi sekali lagi. Seperti awan yang terbakar di malam hari. Separuh langit diwarnai merah. Cahaya yang menyilaukan jatuh seperti ribuan pedang hujan. Sialan, rencana ketat seperti itu hancur. Mungkinkah ada pengkhianat di pavilion pembantai surgawi kita? Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu terus berubah. Pedang panjang di tangannya melayang lagi. Pedang itu mekar seperti air musim gugur dan melesat menuju pedang hujan. Pedang hujan itu berkedip-kedip dengan cahaya merah. Itu seperti perpaduan air dan api. Kekuatannya tak tertandingi. Cahaya air musim gugur di langit menghilang. Kemudian, ribuan pedang hujan mengembun di udara dan berubah menjadi pedang raksasa. Cahaya pedang itu seperti api, tetapi memancarkan cahaya seperti air. Itu menekan ke arah lelaki tua itu. Pedang panjang air musim gugur bersinar terang. Ia ingin menangkis, tetapi dengan suara retakan, pedang panjang itu pecah dan berubah menjadi debu. Tria tua berjubah abu-abu itu memuntahkan darah. Ekspresinya berubah drastis. Harta karun yang telah dimurnikannya dengan tangannya sendiri hancur begitu mudahnya. Kekuatan Wang Zhenwei memang pantas dengan reputasinya. Cahaya pedang menyala dan sebagian lengan lelaki tua itu terpotong. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berada dalam situasi yang sangat sulit. Meskipun ia berhasil menghindari pedang itu, niat pedang yang tajam telah melukai perutnya. Dia perlu memulihkan diri. Gunung tidak bergerak, air yang akan bergerak. Wang Zhenwei, tunggu saja. Penghinaan hari ini akan dibalas 10 kali lipat. Tria tua berjubah abu-abu itu meninggalkan kalimat yang kejam dan tiba-tiba terbang menjauh. Dia sebenarnya telah melarikan diri. Kau ingin lari? Aku setuju. Wang Zhenwei berdiri di udara tanpa bergerak dari awal hingga akhir. Auranya seperti gunung. Cahaya dingin melintas di matanya. Pedang energi muncul, memancarkan cahaya air dan api. Pedang itu melesat maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Ah! Lelaki tua berjubah abu-abu itu menjerit kesakitan. Ia memuntahkan beberapa teguk darah. Yang terakhir itu bahkan lebih cepat dan menghilang dalam sekejap mata. 95. Terbang keluar dari Ngarai, ada hutan pegunungan yang luas dengan pohon-pohon yang mengjulang tinggi. Pohon-pohon berusia ratusan tahun dapat dilihat di mana-mana. Akarnya seperti naga, kuat dan perkasa. Zichen membenturkan kepalanya ke hutan gunung, berlari menyelamatkan diri. Dia yakin bahwa lelaki tua di kereta itu belum mati dan sedang menunggu untuk membunuh Wang Kiong. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, dia berlari sejauh yang dia bisa. Angin bersiul di telinganya saat tubuh Zichen berubah menjadi kilat, memperlihatkan kecepatan yang luar biasa saat ia berlari ke dalam hutan. Ia tidak tahu seberapa kuat lelaki tua itu, tetapi karena ia berani membunuh jenius nomor satu di kota awan merah, ia pasti sangat percaya diri. Teriakan dingin terdengar dari belakang. Banyak ahli mendekat, dan orang-orang Wang Kiong mengejar mereka, mengira mereka dari pavilion pembantaian dewa. Jangan kejar aku, aku bukan dari pavilion pembantaian dewa. Kesalahpahaman, ini adalah kesalahpahaman yang besar. Zichen terus berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, dia berteriak keras untuk membela diri. Pencuri kecil, hanya hantu yang akan percaya kata-katamu. Jika kau punya kemampuan, berhentilah di situ. Kamu masih sangat muda, tapi kamu tidak belajar hal-hal baik. Kamu benar-benar belajar menjadi pembunuh dan melakukan hal-hal yang mengerikan. Kamu tidak bisa dimaafkan. Teriakan marah terdengar dari belakang. Aku tidak bersalah, aku bukan pembunuh. Mereka hanya menculikku secara tidak sengaja. Zichen mengeluh tanpa henti. Untungnya, dia cukup cepat. Huff, siapa yang ingin kau tipu? Seseorang telah menyusul dari belakang. Itu adalah ahli batas energi sejati. Zichen tidak dapat melawan orang seperti itu. Ada perbedaan dua alam dan enam atau tujuh alam minor di antara mereka. Zichen hanya bisa berlari untuk menyelamatkan diri. Lihatlah betapa tampan dan percaya diri-diriku. Lalu lihatlah para pembunuh itu. Siapa di antara mereka yang tidak biasa? Kau bisa tahu hanya dengan melihat penampilan mereka. Zichen berlari kencang. Petir menyambar terus-menerus saat ia terbang menembus hutan lebat dengan kecepatan yang sangat cepat. Omong kosong, jangan terlalu narsis. Kami sudah lama mengamatimu. Kalian berada di kelompok yang sama. Ahli batas energi sejati itu semakin dekat dan dekat. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Zichen. Itu adalah kesalahpahaman. Zichen menjerit aneh dan menelan pil pengembalian Qi. Kecepatannya sekali lagi meningkat. Baru-baru ini, sembilan kematian petirnya telah membuat kemajuan besar, dan dia telah lama mencapai level yang lebih tinggi. Kalau tidak, dia pasti sudah lama ditangkap oleh keberadaan batas elemen sejati. He he, bahkan formasi pedang seribu ilusi tidak bisa membunuhmu. Akhirnya aku melihat orang yang hidup. Sepertinya bahkan kakak besar terkadang salah perhitungan. Pada saat ini, tawa ringan terdengar, seperti kicauan bebek mandarin. Cahaya merah menyala, dan sebuah sosok muncul di depan mereka. Sosok itu adalah seorang wanita muda berusia sekitar 10 tahun. Wajahnya seperti batu giyok, dan tubuhnya ramping. Pinggangnya ramping, dan kakinya lurus. Pakaian merahnya berkibar tertiup angin, dan dia memiliki temperamen yang unik. Kakinya tidak menyentuh tanah saat dia berdiri di antara puncak pohon. Pakaiannya berkibar seolah-olah dia adalah peri yang sedang menari. Wajahnya yang seperti batu giyok menyunggingkan senyum yang ceria. Ini adalah kecantikan, kecantikan yang hidup. Kemunculannya membuat hati Zichen bergetar tanpa sadar. Namun, hanya itu. Pada saat berikutnya, aura yang mengerikan memancar dari kecantikan ini. Aura ini jauh melampaui para kultifator True Element Boundari biasa. Jelas, dia telah menempuh jalan yang sangat panjang di True Element Boundari. Genius nomor dua di kota Yunsia, Wang Sianer. Wanita cantik itu menghalangi jalannya. Zichen tiba-tiba berhenti dan berseru kaget. Kau mengenaliku hanya dengan sekali pandang, dan kau masih berani mengatakan bahwa kau tidak bersalah. Suaranya seperti burung oriole yang terbang keluar dari lembah. Suaranya jernih dan merdu, namun ada kesan dingin di dalamnya. Zichen tidak ingin apa-apa lagi selain menamparkan dirinya sendiri dua kali. Dia buru-buru menjelaskan, Salah paham, ini benar-benar salah paham. Aku berbicara tanpa berpikir. Aku pernah mendengar nama Nona sebelumnya. Suara angin bersiul terdengar dari belakang. Ini bukan tempat yang baik untuk tinggal lama. Saat suara Zichen memudar, dia mengetuk tanah dan berubah menjadi sambaran petir saat dia melesat ke arah lain. Karena kamu tidak bersalah, mengapa kamu melarikan diri? Jubah Lin Sianer berkibar tertiup angin saat dia melayang dengan anggun, menghalangi jalan Zichen. Aku khawatir kalian tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan akan membunuh orang tanpa alasan. Siluet Zichen berkedip saat dia mengeksekusi sembilan kematian petir, ingin melarikan diri. Wajah Lin Sianer langsung berubah dingin. Dia mendengus pelan, kamu masih berani membantah. Pavilion pembantaian surgawi milikmu sangat kejam, bahkan tidak mengampuni manusia biasa hanya untuk bersekongkol melawan kami, saudara-saudara. Bagaimana kami bisa mengampuni orang sepertimu? Kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Jelas, gadis cantik kecil ini membenci orang-orang dari pavilion pembantaian surgawi sampai ke akar-akarnya. Dia membenci kejahatan seolah-olah itu adalah musuh pribadinya, dan memiliki sedikit rasa kebaikan. Ini salah paham? Ini pertama kalinya aku mendengar tentang pavilion pembantaian surgawi. Penampilan mereka biasa saja, seperti manusia biasa. Lihat aku, aku sangat tampan dan ramah, memancarkan aura keanggunan dan keelokan. Bagaimana mungkin aku biasa saja? Kalian salah menuduhku. Siluet Zichen berkedip tanpa henti, melesat ke kiri dan ke kanan saat petir berderak di sekelilingnya, ingin menyerbu keluar. Namun, Lin Sianer bagaikan seorang abadi yang turun ke dunia fana. Gerakannya anggun dan ringan, selalu mampu menghalangi Zichen. Dengan perbedaan dua level utama dan fakta bahwa ia bertemu dengan seorang jenius, Zichen tidak berdaya. Dasar orang mesum, kau sudah membunuh banyak orang tapi masih berani mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Besiaplah untuk mati. Lin Sianer mendengus dingin, jarinya yang seperti batu diok menusuk keluar saat seberkas cahaya merah muncul, mirip dengan ular roh yang menggeliat, menerangi seluruh hutan pegunungan. Ark, serius deh, aku kan gak bersalah. Zichen menjerit aneh, cahaya keperakan memancar dari jarinya saat sambaran petir tebal muncul, disertai suara gemuruh guntur. Ledakan. Sinar merah menyala seperti ular roh, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, sambaran petir itu hancur saat Zichen terlempar ke belakang. Zichen terkejut. Kidan darah dalam tubuhnya bergejolak hebat saat kakinya berkedip, ingin melarikan diri ke arah lain. Namun, kecepatan Lin Sianer bahkan lebih cepat. Mata indahnya berkedip seolah-olah dia terkejut. Dia mengambil inisiatif untuk menghalangi Zichen sebelum menusuk dengan jarinya sekali lagi. Ringan dan acu tak acu, sinar cahaya merah muncul sekali lagi. Aduh, Zichen meraum marah. Matanya memancarkan cahaya astral saat dia mengepalkan tinjunya. Cahaya keperakan di tinjunya bersinar lebih cemerlang, menyerupai binatang iblis yang kejam saat dia meninju. Ledakan. Pukulan tirani ini dipenuhi dengan esensi, ki, dan jiwanya. Saat ini, itu adalah pukulan terkuat Zichen. Pukulan ini dapat menghancurkan tubuh seorang ahli alam siantian, tetapi ketika menghadapi seorang jenius alam energi sejati, pukulan itu masih terlalu lemah. Cahaya keperakan di tinjunya hancur saat Zichen terlempar ke belakang, batuk darah. Peng. Dalam sekejap, tubuh Zichen jatuh ke tanah. Namun, beberapa senjata bersinar dengan cahaya dingin saat bergerak dengan kecepatan kilat ke lehernya. Jangan bunuh dia. Bagi orang jahat seperti dia, membunuhnya di tempat akan terlalu mudah baginya. Bawa dia kembali ke kota Yunxia dan arak-arakan dia di jalanan. Sosok Lin Sianer berkedip saat dia mendarat di tanah. Gerakannya ringan dan anggun, menaklukkan Zichen hanya dengan dua serangan sederhana. Ia, sekelompok ahli yang bergegas membungku hormat dan langsung menopang Zichen. Bibir Zichen berlumuran darah. Ia dikalahkan oleh seorang gadis muda dalam dua gerakan. Ia akhirnya mengerti perbedaan antara dirinya dan seorang jenius. Pada saat ini, ia berdiri dan menatap Lin Sianer dengan tatapan mata yang mengerikan. Bocah, tutup mata anjingmu. Bagaimana mungkin orang yang tidak berperi kemanusiaan sepertimu bisa melihat kecantikan nona kita? Hati-hati jangan sampai aku mencungkil matamu. Di sampingnya, seorang ahli alam energi sejati berkata dengan dingin. Sanggah dia dan patahkan tulangnya saat kita membawanya kembali. Setelah itu, kita akan mengaraknya di jalan-jalan untuk mencegahnya tiba-tiba menjadi gila dan melukai orang biasa. Huff, kau bahkan tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kau bahkan menangkap orang yang salah. Dasar jenius, nona, ku rasa dia hanya jalan kecil. Zichen tidak memiliki kekuatan atau latar belakang. Saat ini, ia bahkan dicap sebagai penjahat. Tidak mungkin ia bisa membersihkan namanya bahkan jika ia melompat ke sungai kuning. Tidak mungkin ia bisa membela diri dan hanya bisa melontarkan hinaan kepada ahli alam energi sejati. Kau, beraninya kau, ahli alam energi sejati itu marah. Ia mengulurkan telapak tangannya, ingin menamparkan wajah Zichen dua kali. Tahan, wajah Lin Sianer berubah pucat. Dia menggertakan giginya dan berkata, kamu bilang aku telah berbuat salah padamu. Dari mana itu berasal? Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu tidak datang ke sini bersama mereka? Benar, kita memang datang ke sini bersama. Tapi aku diancam di tengah jalan. Kalian tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat, membunuh orang tanpa alasan. Jalan kecil, kupikir kau cantik, tapi aku tidak menyangka kau wanita bodoh dengan payudara besar. Zichen mendengus dingin, dia sudah mengabaikan kehati-hatian. Bocah nakal, kau sedang mencari kematian. Ahli alam energi sejati itu marah besar. Auranya membumbung tinggi saat energi astralnya menyembur keluar, mengincar kepala Zichen. Seberkas cahaya merah muncul, menyerupai ular roh, melingkari lengan ahli alam energi sejati. Ahli alam energi sejati itu gemetar saat menarik tangannya, nona kedua, Anda murni dan baik hati. Tolong jangan tertipu olehnya. Lin Sianer sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak karena marah. Namun, dia tidak bisa membiarkan orang lain mengatakan hal-hal seperti itu. Tidak hanya itu, dia dapat melihat bahwa kekuatan pemuda ini biasa saja, tetapi teknik gerakannya sangat mendalam dan dia bahkan dapat melepaskan sambaran petir. Dia dapat dianggap sebagai seorang jenius yang tidak biasa. Paviliun pembantaian surgawi tidak perlu mengirimnya keluar. Dengan keraguan di hatinya, Lin Sianer tidak ingin membunuh Zichen. Bawa dia kembali dulu, kami akan menginterogasinya pelan-pelan. Lin Sianer menggertakan giginya saat akhirnya berbicara. Iya. Beberapa dari mereka menatap Zichen dengan tajam, seolah-olah mengatakan bahwa hidupnya sangat sulit. Setelah itu, mereka menyaret Zichen pergi dan kembali ke paviliun pembantaian surgawi. Pada saat ini, tekanan yang mengerikan turun dari langit saat aura yang deras menghancurkan area tersebut. Angin kencang bertiup kencang, menyebabkan pepohonan bergoyang kencang. Sebuah celah raksasa muncul di langit saat seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di udara. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan banyak lubang terlihat di jubah abu-abunya. Kondisi mentalnya lesu, tetapi auranya sangat kuat. Terbang di udara, dia benar-benar bisa terbang. Melihat lelaki tua itu, Zichen sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seorang kultifator yang bisa terbang. Terbang di udara sama seperti burung raksasa, yang mampu terbang tinggi di angkasa. Lelaki tua itu berdiri di udara, matanya bersinar seperti kilat saat niat membunuhnya mengjulang tinggi ke langit. Saat melihat Zichen, matanya menyipit saat dia berkata dengan dingin, Bocah, hidupmu benar-benar sulit. Begitu banyak orang telah meninggal tetapi kau masih hidup. Juga, gadis kecil, karena aku tidak bisa membunuh kakakmu, membunuhmu akan sama saja. Saat suaranya menghilang, aura lelaki tua itu berubah sekali lagi, menjadi semegah gunung. Dengan mengangkat tangannya, energi spiritual surga dan bumi menyembur keluar saat jejak telapak tangan raksasa muncul di udara, memancarkan aura yang merusak. Ledakan Jejak telapak tangan itu menghantam, memancarkan aura yang sangat kuat. Pohon-pohon di bawahnya tidak mampu menahan kekuatan jejak telapak tangan itu, dan semuanya meledak menjadi serbuk gergaji. Lindungi nona kedua, semua orang menyerah pada Zichen. Aura mereka menyembur keluar saat mereka menyerbu ke arah Lin Sianer. Tekanan yang sangat deras itu bagaikan gunung raksasa yang menekan kepalanya. Zichen tidak mampu menahannya. Dia duduk di tanah saat wajahnya berubah drastis. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Siapa yang bisa menghalangi serangan seperti itu? Peng! Pohon-pohon berusia ratusan tahun itu sangat kokoh, tetapi mereka tetap meledak berkeping-keping. Serbuk gergaji itu seperti senjata tersembunyi, meluncur turun dengan kecepatan tinggi. Ledakan! 96! Serangan telapak tangan itu membawa serta kekuatan mengerikan yang meliputi area seluas puluhan meter. Serangan itu mendarat dengan ledakan keras, dan auranya melonjak. Mereka yang berasal dari kota Yunxia semua bergegas menuju Linxianer, melindunginya dengan nyawa mereka. Sedangkan Zichen, dia sendirian, matanya dipenuhi keputus asaan. Bagaimana mungkin dia, seorang kultifator alam Zenki, dapat bertahan terhadap serangan semacam itu? Dengan telapak tangan sebagai pusatnya, muncullah zona hampa. Lelaki tua itu berdiri di udara, wajahnya dingin dan auranya seberat gunung. Tubuh Linxianer memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Matanya tampak sangat jernih saat aliran energi sejati mengalir di sekujur tubuhnya, menghalangi serangan ini. Ledakan. Jejak telapak tangan itu akhirnya mendarat. Pada saat ini, suara tulang-tulang yang remuk dan jeritan kesakitan terdengar jelas. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah terbunuh oleh jejak telapak tangan yang mengerikan ini. Mereka yang berada di alam siantian akan mati saat bersentuhan, tubuh mereka meledak. Zichen bisa merasakan bahaya kematian. Jejak telapak tangan ini mirip dengan kekuatan surga, itu bukan sesuatu yang bisa dihalangi oleh seorang kultifator alam Zenki seperti dia. Pada saat ini, semua orang fokus melindungi Lin Sianer. Tidak ada yang peduli padanya. Yang menunggunya adalah kematian. Bes. Pada saat kritis ini, dada Zichen tiba-tiba bergetar. Baju besi hitam melingkar itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Cahaya itu mengalir deras ke arah tubuh Zichen seperti air. Dalam sekejap, Zichen terlindungi di tengahnya. Ledakan. Saat telapak tangan itu menghantam, aura penghancur meledak sepenuhnya. Segala sesuatu dalam radius puluhan meter berubah menjadi zona hampa, dipenuhi keheningan yang mematikan. Pohon-pohon berusia ratusan tahun lenyap saat potongan-potongan kayu yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Haha, para jenius kota Yun Sia, pergilah ke neraka. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berdiri di udara, matanya bersinar dengan kilatan petir saat dia tertawa gila. Pada saat ini, dia merasakan keributan di bawah, dan setelah itu, dia melihat banyak kilatan cahaya merah. Masih belum mati, orang tua itu tertawa dingin. Auranya mengepul sekali lagi saat dia menghantam dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, tiga telapak tangan yang mengerikan turun dari langit, menghantam ke bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Jejak telapak tangan itu menghantam tanah, memancarkan aura yang mengerikan. Bumi runtuh puluhan meter dan jejak telapak tangan lima jari terlihat jelas. Mari kita lihat apakah kamu masih tidak akan mati. Sang tetua mencibir. Setelah empat serangan berturut-turut, dia yakin semua orang sudah mati. Namun, dia masih belum menyerah dan bersiap untuk menyerang dua kali lagi. Pembantaian surgawi, matilah. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar dari cakrawala. Wang Zen Wei berubah menjadi aliran cahaya dan menyusulnya. Wang Zen Wei, surga keduamu sudah mati, jadi aku pergi. Kau harus berhati-hati. Di masa depan, jika ada kekuatan yang bersedia membayar harga tinggi untuk hidupmu, kami akan menerimanya. Tria tua berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak dan menghilang di cakrawala. Bumi yang luas itu sunyi senyap. Daging dan darah ada di mana-mana, dan tidak ada tubuh yang utuh. Ledakan. Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari lubang yang dalam. Seorang pria dengan wajah berdebu muncul. Pakaiannya compang kemping dan ada darah di sudut mulutnya. Hampir saja, hampir saja, Zichen mengeluarkan cakram hitam dari dadanya dan melihat pola rumit di atasnya. Dia memeluk dan menciumnya. Berkat inilah dia terhindar dari kematian. Sayang sekali, si cantik seperti dia meninggal begitu saja. Zichen mendesah dalam hatinya. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara lain. Sinar merah memancar dari Lin Sianer saat dia muncul. Jubah merahnya berkibar tertiup angin dan dia benar-benar tidak ternodai oleh setitik debu pun. Wajahnya seperti batu giyok, tetapi ada bekas darah di sudut mulutnya. Sepertinya dia juga terluka. Kamu, kamu tidak mati. Lin Sianer muncul. Ketika dia melihat Zichen memeluk cakram hitam dan menciumnya, dia langsung terkejut. Matanya yang indah terbelalak seolah-olah dia sedang melihat kura-kura berusia seribu tahun. Vitalitasnya terlalu bersemangat. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia tidak mati dalam formasi pedang seribu ilusi sebelumnya. Sekarang, dia tidak mati di tangan seorang Aschen dan Zichen juga terkejut. Dia menoleh dan menatap Lin Sianer. Dia tidak menyangka bahwa Lin Sianer masih hidup. Oleh karena itu, bibirnya masih cemberut. Seolah-olah dia bersiap untuk mencium Lin Sianer. Dasar kau cabul, Lin Sianer sangat marah. Wajahnya yang seputih giyok langsung memerah seperti apel, cantik dan mengemaskan. Kesalahpahaman? Salahpaham. Zichen kembali tenang dan buru-buru menjelaskan. Setelah itu, dia menyimpan cakram hitam itu dan dengan ketukan kakinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya perak dan bersiap untuk melarikan diri. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, kapan lagi dia bisa melarikan diri? Pada saat ini, suara lain terdengar. Seorang pria parubaya berpakaian sirah melompat keluar. Seluruh tubuhnya tertutup lumpur dan mulut serta hidungnya berlumuran darah. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuhnya gemetar saat dia mengebor keluar dari tanah. Kamu tidak mati. Dia melihat Zichen terlebih dahulu. Dia sedikit pusing dan berkata dengan linglung. Meskipun dia tidak mati, hidupnya dalam bahaya. Bukankah kamu juga tidak mati? Zichen memutar matanya dan mengabaikan pria parubaya itu. Dengan ketukan kakinya, dia melesat keluar, berubah menjadi sambaran petir saat dia melaju kencang menuju kedalaman hutan. Dasar mesum, jangan pergi. Lin Sianer melompat, siluetnya melayang di udara sambil meraung, mengejar Zichen. Setelah beberapa saat, suara angin kencang terdengar. Wang Kiong yang mengenakan baju besi biru muncul dan mendarat di lubang yang dalam. Dia melihat pria parubaya itu diambang kematian. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Luo, apa kabar? Wang Kiong membantu pria parubaya itu berdiri, wajahnya tampak khawatir. Seorang lelaki tua, menyerang. Kami semua mati. Bocah nakal itu lari. Nona kedua mengejarnya. Wang Luo lebih banyak menghembuskan napas daripada menghirupnya. Meskipun Wang Kiong memasukkan banyak pil ke dalam mulutnya, itu tidak berguna. Aku tidak bisa. Wang Luo menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Organ-organ dalamku telah hancur total. Satu-satunya alasan aku masih hidup adalah karena napas terakhirku. Suara Wang Luo jauh lebih jelas dari sebelumnya. Nona kedua terluka dan mengejar bocah itu. Ada yang aneh dengan bocah itu? Dia sebenarnya tidak mati. Nona kedua mungkin dalam bahaya. Jangan katakan lagi. Aku membawamu kembali untuk berobat, tetapi dia bahkan tidak peduli dengan hidup dan matimu. Kenapa kau masih mengkhawatirkannya? Tidak seperti itu. Ketika Nona kedua pergi, dia memberi kupil dan kuintesen Tialyuan. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sejak lama. Dia menyelinap keluar dan takut kau akan menghukumnya. Jadi, dia tidak tahu tentang luka-lukaku. Aku sudah merasa puas bahwa aku bisa bertahan hidup untuk sementara waktu di tangan seorang ahli alam Zephir. Suara Wang Luo semakin lembut. Sampai akhirnya dia terdiam. Pavilion pembantaian surgawi terkutuk. Hantu tua pembantaian surgawi terkutuk. Aku, Wang Kiong, pasti akan mengunjungi mereka di masa depan. Suara Wang Kiong dingin dan penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Setelah beberapa saat, Wang Zen Wei datang dan menggelengkan kepalanya. Dia melarikan diri. Pada saat yang genting, dia menggunakan teknik melarikan diri dan mengorbankan kultifasinya demi kecepatan. Paman kedua, kamu kubur mereka dulu. Aku akan mengejar Sian, R. Wang Kiong berdiri. Apa, Sian, R juga ada di sini. Ekspresi wajah Wang Zen Wei berubah. Iya, dia pergi mengejar bocah itu. Bocah itu benar-benar beruntung. Aku khawatir Sian, R mungkin dalam bahaya. Setelah berbicara, Wang Kiong melompat. Tubuhnya memancarkan cahaya biru. Setelah menemukan beberapa petunjuk, dia mengejar bocah nakal itu. Titik. Zichen terus melompat di hutan. Tubuhnya berubah menjadi petir dan kecepatannya sangat cepat. Di dalam hatinya, aliran energi yang stabil mengalir ke dalam tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Di belakangnya, Wang Sianer bagaikan ang saringan. Ia berubah menjadi cahaya merah dan terbang di antara dahan-dahan tanpa menyentuh tanah. Ia ingin mengejar Zichen. Ku bilang, Kenapa kau mengejarku? Kita tidak satu kelompok. Orang tua itu baru saja ingin membunuhku. Apa kau tidak melihatnya? Zichen menjelaskan sambil berlari. Untungnya, Wang Sianer terluka dan kecepatannya sangat berkurang. Kalau tidak, Zichen pasti sudah tertangkap sejak lama. Karena kamu tidak bersalah. Mengapa kamu lari? Ikuti aku ke kota Yunxia. Aku akan menyelidiki masalah ini. Tubuh Wang Sianer ringan dan suaranya jernih dan menyenangkan. Namun, dia terus mengejar Zichen. Zichen mampu menghindari formasi pedang seribu ilusi di alam energi sejati. Ia bahkan mampu menahan beberapa serangan dari para ahli alam zefir tanpa mati. Wang Sianer sangat penasaran dengannya. Terlebih lagi, kali ini dia telah menyelinap keluar. Jika dia kembali dengan gegabuh, dia pasti akan dihukum. Hanya dengan membawa kembali pria aneh ini, dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jika aku kembali bersamamu, aku tidak akan bisa mempertahankan hidupku. Zichen memutar matanya dan meningkatkan kecepatannya. Keduanya saling mengejar dengan kecepatan yang sangat cepat. Selama waktu ini, Zichen buru-buru memetik beberapa buah liar dan memakannya. Mulutnya penuh dengan rasa asam. Untuk mengisi kembali energinya, dia hanya bisa menelannya. Wang Sianer penasaran. Dia mengulurkan tangan rampingnya dan memetik buah. Dia menggigitnya sedikit, tetapi dia tidak bisa berhenti meludah. Mulutnya penuh dengan rasa asam. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana cara memakannya. Kamu adalah putri dari keluarga besar. Tentu saja kamu tidak perlu memakannya. Aku hanya anak laki-laki miskin. Jika aku tidak memakannya, aku tidak akan memakannya, kata Zichen dengan tidak senang. Namun, dia tidak melambat sama sekali. Dia memeluk tas yang sudah keriput itu erat-erat di tangannya. Ini adalah satu-satunya barang miliknya. Ada batu vitalitas dan ramuan ajaib. Kedua pihak saling kejar-kejaran sejauh beberapa ratus mil. Setelah empat jam, pihak lainnya masih belum menyerah. Aku bilang, apa kau gila? Kenapa kau mengejarku? Aku tidak membunuh siapapun. Sebaliknya, aku menyelamatkan seluruh desa. Perkataan Zichen semakin tidak sopan. Ini karena dia telah menelan beberapa pil pemulihan energi selama periode ini. Semakin banyak dia menggunakannya, semakin sedikit pil pemulihan energi yang dimilikinya. Huff, kau tidak sopan padaku. Terlebih lagi aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Wang Sianer mengernyitkan hidungnya dan mendengus. Suaranya yang jernih dan merdu sudah dipenuhi dengan kemarahan. Dasar jalan kecil. Kau tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Zichen tidak menahan diri. Dalam sekejap mata, dua jam telah berlalu. Zichen telah menghabiskan banyak energi. Di sisi lain, tubuh dan pikiran pihak lain terasa ringan. Bukan saja dia tidak kelelahan, tetapi kecepatannya juga meningkat. Tampaknya luka-lukanya hampir sembuh. Apakah dia monster? Apakah dia juga punya hati yang spesial? Zichen melompat ketakutan. Jika pihak lain seperti dia dan dapat dengan cepat pulih dari luka-lukanya, maka satu-satunya hal yang menunggunya adalah ditangkap. Terlebih lagi, dia terus memanggilnya jalan kecil. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Zichen mengeluh terus-menerus. Namun, dia tidak bisa menyingkirkan pihak lain. Dia merasa sangat dirugikan. Tepat saat dia kebingungan, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari langit. Setelah itu, angin menderu kencang. Bayangan besar muncul di langit, menutupi matahari. Ini adalah teriakan para rok, dan jumlahnya lebih dari satu. Jelas bahwa bala bantuan Marsial Ancestor telah tiba. Zichen sudah bisa mendengar teriakan yang datang dari para rok. Di sini, di sini. Ketemu dia. Suara itu terus bergema. Burung rok mengepakkan sayap dan mulai terbang. Hembusan angin bertiup kencang di udara. 97. Lebar sayap burung rok lebih dari 10 meter. Bulu hitam mereka seperti besi dingin, memancarkan kilau dingin. Mereka terus-menerus berteriak, memanggil teman-teman mereka. Mereka menutupi langit dan membuat bayangan besar. Bala bantuan Marsial Ancestor akhirnya tiba. Terakhir kali mereka mencoba membunuh leluhur Bella Dirinibus, mereka menderita kerugian besar. Satu ahli alam Zephyr tewas, beberapa ahli alam energi sejati tewas, dan banyak ahli alam siantian juga tewas. Dari kelima burung rok, tiga telah mati. Ini adalah kehilangan yang sangat besar. Ketika lelaki berpakaian hitam itu kembali untuk memanggil bala bantuan, meskipun ia ditegur dengan marah, dari sudut pandang lain, semua orang menduga bahwa benda yang mereka cari kemungkinan besar berada di tangan pemuda itu. Setelah menggunakan beberapa koneksi, mereka menemukan nama pemuda itu. Zichen, yang telah menguasai jari petir dan sangat berbakat. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, mereka mengirim banyak ahli alam energi sejati kali ini. Di antara mereka, ada lebih banyak ahli alam siantian. Teriakan burung rok memenuhi langit saat semakin banyak burung rok muncul, berkibar di udara. Tak lama kemudian, siluet melompat dari burung rok dan mengejar Zichen. Ini adalah saat yang sangat buruk untuk datang. Zichen mengeluarkan teriakan aneh. Dia menoleh lagi dan mengejar ke arah lain. Pada saat yang sama, banyak pria berpakaian hitam bergegas menuju Zichen. Teriakan perang menggetarkan langit. Burung peng mengembangkan sayapnya, melepaskan lebih banyak ahli untuk mengepung Zichen. Berengsek, Zichen mengumpat. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, orang-orang dari Marsial Ancestor sudah mengepungnya. Siapa kau? Tiba-tiba terdengar suara geraman dari kejauhan. Leluhur bela diri ada di sini untuk menangani beberapa masalah. Mereka yang tidak terlibat harus segera pergi. Leluhur bela diri, sungguh mengesankan. Ini adalah wilayah kota Yunsia, bukan wilayah leluhur bela dirimu. Suara wang Sian, R terdengar. Orang-orang dari Marsial Ancestor sudah tahu bahwa wang Sianir bukanlah orang biasa. Jubah merahnya berkibar tertiup angin, dan dianggun seperti makhluk surgawi. Orang seperti itu bukanlah orang yang tidak dikenal, dia juga bukan orang biasa. Mereka tidak ingin bertengkar, jadi mereka hanya berkata, ini adalah urusan keluarga leluhur bela diri kita. Kami harap Nona dapat segera pergi, agar tidak saling menyakiti. Wang Sianir tetap diam dan ragu-ragu. Itu dia, Zichen mendengar pembicaraan mereka. Matanya tiba-tiba berbinar saat dia memikirkan sebuah rencana. Tuan ini sangat kuat. Sebagai seorang jenius batas elemen sejati, kecakapan bertarungnya tidak dapat dihitung menurut akal sehat. Yang satu adalah Marsial Ancestor, dan yang satunya lagi adalah kota Yunsia. Kedua kekuatan ini setara satu sama lain, dan mereka seharusnya bisa bersaing satu sama lain. Zichen berbalik dan bergegas menuju Wang Sianir. Siao Sian, mengapa kau masih membuang-buang napasmu pada mereka? Mereka adalah orang-orang yang kuceritakan kepadamu. Mereka adalah orang-orang jahat. Aku tidak menyangka mereka akan mengejar kita sampai ke sini. Zichen berubah menjadi kilatan petir dan bergegas maju. Sebelum dia mendekat, dia berbicara. Wang Sianir tercengang. Dia tidak tahu bahwa Zichen sedang berbicara dengannya. Ada pun anak buah Marsial Ancestor, mereka sangat waspada. Hanya ada satu orang asing di sini. Jika Zichen tidak berbicara dengannya, dengan siapa lagi dia bisa berbicara. Semua orang waspada. Semua orang salah paham, jadi Wang Sianir mencoba menjelaskan. Anda, Siao Sian, bunuh mereka. Kau tidak perlu bersikap sopan kepada orang-orang jahat ini. Bunuh saja mereka. Jangan ragu-ragu. Tubuh Zichen memancarkan cahaya perak saat ia bergegas maju dan menyelau Wang Sianir. Zichen berubah menjadi kilatan cahaya perak dan menyerang seorang ahli bawaan. Itu dia. Tangkap dia. Mereka bersama. Lakukan saja. Membunuh. Serangan Zichen langsung membuat orang banyak bersorak. Dalam sekejap, pertempuran pun terjadi. Beberapa menyerang Zichen, sementara yang lain menyerang Wang Sianir. Ledakan. Zichen melancarkan pukulan. Cahaya perak itu menyelaukan dan kuat. Dalam sekejap, seorang ahli bawaan terlempar. Serangan Zichen terlalu ganas. Pergilah ke neraka, dasar sampah. Bala bantuan kita akan segera datang. Zichen terus-menerus mengelak dengan gerakan kakinya. Xiao Sian, berapa lama lagi sampai bala bantuan kita tiba? Zichen sangat mengenalnya. Dia terus memanggilnya Xiao Sian dan terdengar sangat ramah. Apakah aku mengenalmu dengan baik? Wang Sianir merasa gugup dan jengkel. Namun, saat ini, seseorang telah menyerangnya. Dia tidak punya pilihan selain membalas. Seperti seorang yang abadi, dia melangkah ringan di dahan dan dedaunan tanpa menyentuh tanah. Tubuhnya lincah. Garis-garis cahaya merah menyebar dari tubuhnya seperti ular spiritual yang menari di udara. Peng, peng, peng. Dalam sekejap, beberapa ahli tersapu oleh cahaya merah dan terlempar. Darah dan ki mereka bergejolak. Xiao Sian, jangan perlakukan aku seperti orang luar. Aku akui aku memang agak tampan. Aku memang kasar saat menolakmu sebelumnya. Tapi seperti yang kukatakan, kita masih bisa berteman. Pada saat ini, kamu tidak boleh marah padaku. Kita harus bekerja sama untuk menghancurkan musuh. Zichen penuh omong kosong. Dia hanya tukang ngomong. Ketika hidupnya dalam bahaya, kefasihannya tiba-tiba menjadi sangat baik. Siapa yang ingin berteman denganmu? Wang Sian, R sangat marah. Napasnya cepat dan dadanya naik turun. Kedua puncaknya yang gagah bergetar saat dia menyerang dengan lebih ganas. Baiklah, Xiao Sian. Aku akui aku memang tampan, tapi kau tidak boleh seperti ini. Dalam hubungan, itu harus atas dasar suka sama suka. Kau tidak bisa memaksanya. Suara ledakan terdengar di hutan, tapi mulut Zichen tidak tinggal diam. Kau, Wang Sianer sangat marah. Aku akui aku memang luar biasa dan tampan. Tapi Xiao Sian, aku bisa katakan padamu dengan jelas bahwa kau juga sangat cantik. Pasti akan ada banyak orang yang menyukaimu. Kenapa kau harus bergantung padaku? Ada banyak pria tampan di dunia ini. Kenapa kau harus jatuh cinta padaku saja? Mata Zichen dipenuhi dengan kesedihan. Aku sudah punya seseorang di hatiku. Of. Pui, buat apa aku menyukaimu? Bermimpilah. Cepat dan hancurkan si cabul ini. Of. Tidak. Tangkap dia dan biarkan aku menghancurkannya. Wang Sian, R sangat marah. Dia belum pernah mengalami keluhan seperti itu sebelumnya. Tidak disangka bahwa dia benar-benar digoda oleh orang asing. Xiao Sian, mengapa kau harus melakukan ini? Apakah ini cara cinta berubah menjadi kebencian? Mata Zichen dipenuhi kesedihan. Namun, serangannya cepat dan ganas. Satu persatu, para ahli bawaan terlempar. Namun, pakaiannya compang kemping. Ah, aku sangat marah. Dasar mesum. Aku harus menangkapmu secara pribadi. Wang Sian R hampir menjadi gila. Dia berteriak pada orang-orang berpakaian hitam. Cepat dan tangkap dia. Bunuh dia. Baiklah, kalau begitu datanglah dan bunuh aku. Xiao Sian, aku tidak menyangka cintamu berubah menjadi kebencian. Ini semua salahku. Jika kau pikir kau akan merasa lebih baik jika aku mati, maka biarkan aku mati. Zichen berkata dengan sedih. Ah, aku sangat marah. Wang Sian, R berseru. Dia hampir putus asa. Namun sebelum dia bisa menangis, pria berpakaian hitam di sampingnya sudah menangis terlebih dulu. Kami tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian berdua. Tapi, silakan pergi ke tempat lain untuk menggoda. Bunuh, bunuh tanpa ampun. Biarkan dua bajingan ini bercumbu di neraka. Para pria berpakaian hitam mendengar pertempuran itu dan bergegas mendekat. Jumlah mereka banyak. Di antara mereka, delapan orang berada di alam energi sejati dan lebih dari sepuluh berada di alam bawaan. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Mendengar ucapan orang-orang berpakaian hitam itu, Zichen tersenyum. Dia telah mencapai tujuannya. Siapa yang kau sebut pasangan? Aku tidak kenal si cabul ini. Wang Sian, R berkata dengan marah. Reputasinya benar-benar hancur hari ini. Beraninya kau bilang kau tidak kenal si cabul ini. Kau pikir kami ini idiot. Bunuh tanpa ampun. Dengan bala bantuan, para pria berpakaian hitam itu menjadi lebih berani. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan menyerang terus-menerus. Ah, kalian semua pantas mati. Wang Sian, R akhirnya marah. Dia benar-benar marah. Cahaya merah menyala di sekelilingnya dan memenuhi seluruh hutan. Garis-garis cahaya merah seperti ular spiritual, menyerbu ke segala arah. Peng, 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 peng. Lampu merah menyala dan sangat kuat. Ular-ular spiritual meledak di depan kerumunan, menciptakan dampak yang kuat. Beberapa pria berpakaian hitam terlempar. Siausian, lumayan. Biar aku saja yang menghabiskannya. Zichen memuji di saat yang tepat. Setelah itu, dia mengangkat pedangnya dan memenggal kepala seorang pria berpakaian hitam. Darah segar menyembur keluar. Wih. Pada saat yang sama, sosok Zichen melintas dan bergegas menuju pria berpakaian hitam lainnya. Wang Sianer sudah mengamuk dan menarik perhatian banyak ahli. Sedangkan Zichen, dia hanya bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan. Setelah beberapa saat, ketika dia merasa sudah waktunya, dia menangkis seorang ahli bawaan dan terbang kekejauhan. Dia lari. Seru seseorang. Kejar dia. Kirim beberapa orang untuk mengejarnya. Minta rok mengawasi bocah nakal itu. Kalahkan wanita itu terlebih dahulu. Aku tidak percaya bocah nakal itu tidak akan kembali jika kita menangkapnya, kata seorang pria alam energi sejati berpakaian hitam. Sebanyak delapan orang True Energy Realm berpakaian hitam mengepung Wang Sianer. Sebelumnya dia terluka dan telah mengejar Zichen dalam waktu yang lama. Dia telah menghabiskan banyak energi. Sekarang dia dikepung, dia bahkan tidak punya waktu untuk meminum pil elixir. Setelah serangkaian serangan, dia tiba-tiba memuntahkan darah. Luka-lukanya mulai kambuh. Haha, dia tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi. Cepat tangkap dia dan paksa bocah itu untuk tunduk. Beruntung sekali bocah ini punya wanita cantik yang menghampirinya. Kerumunan itu mencibir. Mereka tahu bahwa Wang Sianer sedang tidak stabil emosinya. Mereka sengaja memprovokasi dia. Off. Seperti yang diharapkan, Wang Sianer memuntahkan setegup darah lagi. Pakaian merahnya berlumuran darah, membuatnya tampak semakin mencolok. Gerakannya tidak lagi ringan dan lincah. Luka-lukanya mulai kambuh lagi, dan dia telah menghabiskan banyak energi. Dia tidak dapat mempertahankan diri dari serangan delapan ahli alam energi sejati dan serangan diam-diam dari para ahli bawaan. Cahaya pedang menyala dan sepotong pakaian merahnya jatuh ke tanah. Salah satu sudut pakaiannya telah terpotong. Dasar kau cabul, Wang Sianer menggertakan giginya. Kebenciannya terhadap Zichen telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia tidak sabar untuk menelannya hidup-hidup. Desir. Cahaya pedang menyala dan luka muncul di kulit Wang Sianer yang seputih giyok. Darah mengalir keluar. Dia terhuyung dan mundur. Saat ini, dia dikelilingi oleh kerumunan. Dia tidak punya tempat untuk lari. Adapun Zichen, dia sudah lama menghilang. Bajingan sialan itu. Dia benar-benar tega meninggalkanku di sini. Aku sangat cantik. Wang Sianer merasa dirugikan. Dia memiliki perasaan campur aduk. Dia membenci Zichen, tetapi dia juga merasa dirugikan. Dia ingin menangis. Zichen baru saja berlari keluar ketika dia mendengar suara Wang Sianer memuntahkan darah. Dia tercengang. Ada embusan angin kencang di belakangnya. Seseorang telah menyusulnya. Dia tidak ragu-ragu dan terus bergerak maju. Di atas kepalanya, burung rok berkicau, melaporkan lokasi Zichen. Dia adalah seorang jenius dari kota Yunsia. Dia tidak boleh dibunuh oleh beberapa potong sampah. Setelah berhasil keluar dari kepungan, Zichen berlari menyelamatkan diri. Namun, dia tidak bisa merasa senang sama sekali. Sebaliknya, dia merasa bersalah. Pada saat ini, terdengar suara jeritan. Suara ini milik Wang Sianer, dan membuat Zichen gemetar hebat. 98. Pohon-pohon tua di hutan itu tinggi dan rimbun. Pohon-pohon tua itu seperti naga, kuat dan perkasa saat berakar di tanah. Tubuh Wang Sianer penuh luka dan darah segar mengalir keluar. Pakaian merahnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulitnya yang seputih giok dan bersinar. Saat ini, dia merasa sangat dirugikan. Si cabul terkutuk itu benar-benar telah pergi dan meninggalkannya sendirian di sini. Wajahnya yang cantik berlumuran darah, membuatnya tampak menyedihkan dan memilukan. Di sekelilingnya, sekelompok ria berpakaian hitam tampak acuh-ta'acuh dan mencibir padanya. Haha, kekasih kecilmu telah melarikan diri. Aku tidak peduli padamu lagi. Benar sekali. Sepertinya penglihatanmu tidak bagus. Bagaimana bisa kau jatuh cinta pada sampah seperti itu? Kamu juga seorang kultifator alam energi sejati. Mengapa kamu jatuh cinta pada Zichen, pemuda tampan di alam energi sejati itu? Dia tidak memiliki kekuatan maupun penampilan. Kelompok ria berpakaian hitam itu terus mengejek Wang Sianer, tetapi serangan mereka sangat ganas dan mematikan. Wang Sianer tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bajingan, jika aku, Wang Sianer, cukup beruntung untuk selamat hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wang Sianer menangis. Dia merasa dirugikan dan marah pada saat yang sama. Haha, sepertinya cintamu telah berubah menjadi kebencian. Tapi anak laki-laki tampan itu sungguh tidak pantas mendapatkan kasih sayangmu. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Kami masih bisa memberimu satu kesempatan lagi. Kami akan menangkapmu untuk memeras bocah tampan itu dan melihat apakah dia masih punya perasaan padamu. Kelompok pria berpakaian hitam itu tertawa mengejek dan menyerang dengan lebih ganas. Para kultifator alam Sianian itu biasanya kuat, tetapi mereka tidak ada apa-apanya di tempat ini. Mereka hanya bisa melontarkan komentar sarkastik untuk memprovokasi Wang Sianer. Pada saat ini, teriakan seekor rok terdengar, diikuti oleh beberapa teriakan lainnya. Apa yang terjadi? Bukankah rok mengejar bocah itu? Semua orang tercengang, tidak mengerti mengapa rok berbalik arah. Rok sudah kembali. Mungkinkah dia berhasil menangkap bocah nakal itu? Seseorang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang keras. Dasar sampah, menindas gadis lemah. Kalian lebih buruk dari binatang buas. Biar aku, Zichen, memberimu pelajaran. Cahaya perak terbang dari kejauhan seperti sambaran petir. Dengan kecepatan tinggi, ia melesat ke arah sekelompok pria berpakaian hitam. Zichen menggunakan tubuhnya sebagai pedang dan menyatu dengannya. Ia memancarkan hawa dingin yang menindas saat ia menunjuk ke arah kerumunan. Hentikan dia. Mereka memang sepasang pria dan wanita yang bersina. Mereka benar-benar kembali. Sepertinya kita membuat pilihan yang tepat. Melihat Zichen kembali, mata para pria berjubah hitam itu berbinar, dan mereka semua menyerang. Namun, keberadaan alam siantian tidak ada apa-apanya di depan Mansworth Unity milik Zichen. Mereka terlempar bersama senjata mereka oleh Zichen. Kemudian, Zichen melesat ke arah delapan kultifator batas energi sejati. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan cahaya perak. Suwa, suwa, suwa. Garis-garis cahaya pedang berkelebat, dan satu demi satu senjata terbang ke arah Zichen. Zichen mengangkat tangannya untuk menangkis, dan dengan suara berderak, belatinya hancur, berubah menjadi bintik-bintik cahaya dingin yang menyapu pipinya. Dalam sekejap, Zichen melesat ke dalam kepungan. Tubuhnya sudah penuh luka. Alasan mengapa dia tidak mati di bawah serangan para kultifator True Energy Boundary adalah karena tubuhnya terlalu kuat. Zichen penuh luka. Pakaiannya acak-acakan, dan tubuhnya bersimbah darah. Dia dalam kondisi menyedihkan saat dia berlari ke arah Wang Sian R. Wang Sian R sebelumnya sangat membenci Zichen. Namun, saat ini, melihat Zichen telah kembali dengan tekad dan berusaha menembus batas energi sejati, dia sangat tersentuh. Dia tidak dapat menahan air matanya, dan air matanya jatuh seperti mutiara. Jangan bersedih. Ayo pergi. Zichen menarik Wang Sian R dan berlari keluar dari kerumunan. Kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Mati. Para pria berjubah hitam bereaksi. Berbagai senjata melesat saat mereka menyerang Zichen. Cahaya pedang berkelebat ketika niat pedang yang tak tertandingi mendatangkan malapetaka. Off, off, off. Dalam sekejap, beberapa suara jelas terdengar. Luka-luka di tubuh Zichen bertambah banyak, dan beberapa di antaranya sangat dalam. Ekspresi Zichen tegas. Dia tidak bergerak dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Wang Sian R. Dia tidak ingin Wang Sian R terluka lagi. Seperti sambaran petir, dia melesat keluar dari pengepungan. Cahaya perak berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, dan cahaya bersinar di bawah kakinya. Off, off. Senjata tajam menembus bahu Zichen, menyebabkan darah menyembur keluar. Cahaya pedang menebas leher Zichen. Pada saat kritis ini, Zichen memiringkan kepalanya, dan cahaya pedang melintas dengan lapisan darah. Cahaya pedang menyala, dan lengan Zichen ditebas beberapa kali. Tulang-tulang putih terlihat saat luka-lukanya terbuka. Zichen meringis kesakitan, tetapi dia tidak menyerah. Dia berlari ke kiri dan kanan, bertekad untuk keluar dari pengepungan. Darah berceceran saat lebih banyak luka muncul di tubuh Zichen. Seperti apa konstitusi tubuh orang ini? Bagaimana dia masih hidup? Konstitusi tubuhnya bahkan lebih mengerikan daripada binatang iblis surga Suan. Serang bagian vitalnya. Cahaya pedang melesat lewat, mengincar bagian vital Zichen. Pada saat ini, hidupnya dalam bahaya. Energi perak di hati Zichen tidak dapat lagi menopangnya karena lukanya terlalu parah. Tepat saat nyawanya dalam bahaya, cahaya menyambar di bawah kaki Zichen. Tiba-tiba, dia menjadi semakin aneh. Seolah-olah dia telah berubah menjadi sambaran petir, dan kecepatannya meningkat pesat. Swiss, Swiss, Swiss. Tubuh Zichen berkelebat saat ia melarikan diri bersama Wang Xian R. Banyak serangan mematikan melewati tubuhnya, tetapi ia tidak menderita luka apapun. Ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka menyerang lagi, tetapi hasilnya sama saja. Tubuh Zichen tampak menjadi ringan, tanpa tulang, dan lentur. Dia seperti daun yang jatuh di tengah angin kencang. Meskipun mereka terus-menerus diserang, mereka tidak dapat merobek daun yang jatuh ini. Daun itu selalu dapat bergerak mengikuti angin dan menetralkan kekuatan sobekan angin yang terkuat. Meski berada di ambang kematian itu berbahaya, hal itu membuktikan kelincahan dan kecerdikan Zichen. Zichen saat ini tampak bagaikan sambaran petir sungguhan, menyambar dan menghilang dalam sekejap. Akhirnya aku menguasai kilatan pertama dari sembilan kilatan petir. Aku telah memahami maksud sebenarnya. Potensi Zichen sepenuhnya terstimulasi pada momen hidup dan mati ini. Dia menerobos kilatan pertama dari sembilan kilatan petir dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghindari banyak serangan dan bergegas keluar dari pengepungan. Desir. Zichen melarikan diri bersama Wang Sianer. Kemanapun ia lewat, ia meninggalkan jejak darah. Ada banyak luka di tubuhnya, dan darah mengalir keluar seperti sungai kecil. Wajahnya yang berlumuran darah pucat, dan ia hampir putus asa. Wang Sianer menatap Zichen dengan tidak percaya. Dia membiarkan Zichen memegang tangannya yang tanpa tulang. Dia sudah siap mati bersama Zichen. Bukan karena dia jatuh cinta pada Zichen. Hanya saja tidak ada cara lain. Zichen melindunginya, dan ada puluhan luka di tubuhnya. Pemandangan yang mengerikan. Kebenciannya terhadapnya juga melemah, tetapi dia masih tidak berpikir bahwa mereka bisa bertahan hidup. Namun, dia tidak menyangka kecepatan Zichen akan menjadi lebih cepat di saat berikutnya. Setelah beberapa kali, dia benar-benar keluar dari pengepungan. Dia benar-benar berhasil menembus batas saat hidupnya dalam bahaya. Ini benar-benar di luar imajinasi Wang Sianer. Terlebih lagi, kecepatan Zichen saat ini sangat cepat. Orang harus tahu bahwa dia hanya berada di alam kisejati. Apakah kamu masih bisa melakukannya? Zichen bergegas keluar dari pengepungan bersama Wang Sianer. Namun, tubuhnya dipenuhi luka. Ada puluhan luka, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tubuhnya berlumuran darah dan daging, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Jangan khawatir. Selama aku tidak tertangkap, aku tidak akan mati. Zichen menggertakkan giginya. Kemudian, dia mengeluarkan botol porselen dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Wang Sianer terkejut. Ia melihat Zichen sedang memakan pil Sian Tian, dan ia bahkan memakan dua pil. Ia langsung berseru, Apa kau gila? Kau akan meledak jika memakan pil Sian Tian. Kau harus minum obat penyembuh. Zichen meringis saat darah mengalir keluar dari tubuhnya. Dia berkata, Aku tidak punya obat penyembuh. Kata-kata Zichen membuat hati Wang Sianer sakit. Dia hendak mengeluarkan obat penyembuhnya sendiri untuk diberikan kepadanya. Aku tidak menginginkannya. Pil Sian Tian bagus. Kau harus segera pulih dari lukamu, kata Zichen. Zichen melarikan diri bersama Wang Sianer. Di atas mereka, teriakan burung rok dan teriakan mara orang-orang berpakaian hitam dapat terdengar. Dua jam kemudian, Wang Sianer menemukan hal lain yang membuatnya tergerak. Ia menyadari bahwa luka di tubuh Zichen sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Puluhan luka tampak mengerikan dan mengerikan. Namun, pendarahan telah berhenti pada suatu saat. Lebih jauh lagi, beberapa luka yang tidak dalam telah sembuh dan membentuk koreng. Bagaimana ini mungkin? Wang Sianer menatap Zichen seolah-olah sedang melihat monster. Dia melihat luka di tubuhnya mulai sembuh. Sebelumnya, dia bisa melihat tulang putih dari luka besar itu. Namun, saat ini, luka itu menyusut sedikit demi sedikit. Setelah dua jam, luka itu menjadi luka dangkal dengan hanya jahitan kecil. Selain itu, luka itu sudah membentuk koreng. Sebelumnya, wajah Zichen sangat pucat. Namun, setelah dua jam melarikan diri, dia tidak hanya tidak menghabiskan banyak energinya, tetapi dia juga meninggal karena luka-lukanya. Sebaliknya, wajahnya memerah. Jelas bahwa luka-lukanya hampir sembuh. Apakah dia monster? Bagaimana pemulihan tubuhnya bisa begitu kuat? Mungkinkah dia tidak mengonsumsi ramuan siantian sebelumnya, tetapi sejenis ramuan? Dugaan ini langsung terbantahkan. Wang Sianer yakin bahwa dia dapat mengenali ramuan siantian. Dia tidak mati dalam formasi seribu pedang ilusi, dia tidak mati setelah diserang empat kali oleh para ahli alam udara kekaisaran. Sekarang hidupnya dalam bahaya, dia tidak hanya tidak mati kehabisan darah setelah berlari selama dua jam, dia bahkan pulih dari luka-lukanya. Di mata Wang Sianer, Zichen telah menjadi sangat misterius. Dia adalah pria yang seperti teka-teki. Saat lukanya pulih, kecepatan Zichen menjadi semakin cepat, meninggalkan orang-orang berpakaian hitam jauh di belakang. Rok itu masih mengejar Zichen dan masih kesulitan mengejarnya. Namun, orang-orang berpakaian hitam di belakang mereka masih belum menyusul. Burung rok itu sangat cemas. Ia menukik terus-menerus, tetapi tidak berani menyerang Zichen. Burung rok mengepakkan sayapnya, menimbulkan hembusan angin kencang yang terus-menerus mengganggu Zichen. Di bawah hembusan angin kencang, Zichen tidak punya pilihan selain memperlambat langkahnya. Binatang-binatang terkutuk ini, Zichen mengumpat. Burung-burung rok ini benar-benar merepotkan. Jika bukan karena mereka, anak buah Marsial Ancestor ini tidak akan bisa menemukannya. Wang Sianer telah menghabiskan ramuan itu dan luka-lukanya mulai pulih. Meskipun kecepatan pemulihannya tidak secepat Zichen, dia telah memulihkan sebagian kekuatannya. Namun, dia masih ditahan oleh Zichen. 99. Bajingan, Zichen tiba-tiba meraung dan mengetukkan kakinya ke tanah. Tubuhnya dengan cepat melompat, mencapai ketinggian lebih dari 10 meter dalam sekejap. Kemudian, ia menggunakan puncak pohon sebagai batu loncatan dan melompat ke udara, tiba di depan rok. Zichen mengepalkan tinjunya, yang bersinar dengan cahaya perak terang. Dia mengayunkan tinjunya ke arah kepala burung raksasa itu. Peng! Di tengah cahaya perak, Zichen meninju burung rok dengan keras. Burung rok bergoyang seolah-olah sedang mabuk. Tubuhnya tidak stabil di udara. Peng! Zichen mengangkat tinjunya dan meninju. Kakinya mencengkeram leher burung rok, dan menghantamkan tinjunya ke kepala burung rok. Seketika, burung rok itu tertegun. Ia terhuyung-huyung dan melebarkan sayapnya, dan tubuhnya jatuh tanpa sadar. Melihat ini, rok lainnya menjerit dan menukik ke bawah. Cakar tajam mereka memancarkan cahaya metalik dingin saat mereka menggaruk kepala Zichen. Peng! Zichen mengabaikan bahaya di atas kepalanya dan terus memukul. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam setiap pukulan. Dia memukul lebih dari sepuluh kali. Setelah pukulan terakhir mendarat, burung rok akhirnya menyerah dan pingsan karena pukulan itu. Ia jatuh dengan kepala terlebih dahulu. Untungnya, ia tidak jauh dari tanah saat ini. Zichen menepuk tubuhnya dan meminjam kekuatan dari pucuk pohon untuk mendarat di tanah. Ketika burung peng mendarat, ia menghancurkan beberapa pohon tua, mengeluarkan suara benturan. Seluruh tubuhnya diletakkan secara horizontal di cabang-cabang pohon, terhalang oleh pucuk pohon, sehingga tidak dapat mendarat di tanah. Burung rok itu pusing. Ia dipukul jatuh oleh Zichen, tetapi ia tidak mati. Pada saat ini, ia jatuh dan mengepakkan sayapnya, ingin terbang lagi. Zichen mendarat di tanah. Matanya berkilat dingin. Dia mengetukkan kakinya dan terbang ke langit lagi. Kedua telapak tangannya bersinar dengan cahaya perak. Dia mencengkram leher rok dengan kuat. Darah dan kinya mengalir deras di tubuhnya seperti gelombang yang bergolak, memberi Zichen kekuatan tak terbatas. Ha! Dengan teriakan keras, Zichen mengayunkan lengannya. Dia benar-benar menggerakkan rok seperti senjata. Zichen mengayunkan rok. Menabrak. Daun-daun menari. Sang rok berayun seperti senjata. Cabang-cabang dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya meledak dan pohon-pohon patah. Burung rok terus meronta dan mengepakkan sayapnya. Zichen mengayunkan burung rok dengan kuat. Dengan suara keras, burung rok menghantam pohon tua berusia ratusan tahun. Dalam sekejap, pohon tua itu meledak. Kemudian, hutan terus meledak dan area terbuka muncul. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya perak. Ekspresinya dingin dan matanya tanpa emosi. Dia seperti dewa perang berbaju besi perak dengan kekuatan tak terbatas. Dia mencengkeram leher rok dan menggunakannya sebagai senjata. Di dalam tubuh Zichen, darah dan kinya melonjak hebat. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Energi dari hatinya terus mengalir ke setiap bagian tubuhnya, memberinya energi yang tak ada habisnya. Peng! Peng! Hutan itu hancur. Di bawah dampak yang dahsyat itu, Peng meratap berulang-ulang. Pada akhirnya, ia pingsan lagi. Bulu-bulunya yang hitam, yang penuh dengan besi dingin, jatuh ke dalam hutan. Sudah ada banyak luka di tubuhnya. Tuhan, ini monster sungguhan. Dia hanya berada di alam ki sejati. Wang Sianer, yang sedang menonton dari jauh, membuka lebar kedua matanya yang indah. Ia tercengang saat melihat Zichen mengayunkan rok seperti dewa perang berbaju besi perak. Seekor rok alam bawaan dapat ditundukkan dengan mudahnya. Di langit, burung rok lainnya menjerit dan menuki ke bawah untuk menyerang rekan-rekan mereka. Cakar mereka yang dingin memancarkan cahaya dingin saat mereka hendak menyerang Zichen. Binatang buas. Zichen berteriak. Cahaya perak bersinar terang saat dia terbang ke langit seperti dewa perang. Dia mengayunkan lengannya dan cahaya perak terang meledak. Dia mengayunkan rok dan menggunakannya sebagai senjata untuk memukul rok di langit. Sebuah bayangan besar melintas. Sang rok digunakan sebagai senjata oleh Zichen. Bayangan itu jatuh seperti tongkat besar dan menghantam tubuh sang rok dengan keras. Peng. Di bawah suara tumpul itu, tubuh burung rok terhuyung dan jatuh ke tanah. Sementara itu, Zichen mengayunkan burung rok lagi dan menggunakannya sebagai tongkat besar. Sayap burung rok berhenti mengepak dan jatuh ke tanah. Ia tersingkir dalam dua pukulan. Wang Sianer terdiam. Tindakan Zichen seperti orang barbar. Di dalam hutan, Zichen bagaikan seekor kera besar yang terus-menerus melompat. Setiap kali ia melompat, ia akan menggunakan Peng sebagai senjata, membawa bayangan besar bersamanya saat ia jatuh ke arah Peng di udara. Ia bagaikan raksasa kuno dengan kekuatan tak terbatas. Peng. Suara-suara tumpul terus terdengar. Ratapan rok terdengar saat ia terus-menerus dihancurkan. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Kekuatan tak terbatas. Apakah dia seekor kera atau reinkarnasi dari binatang mutasi kuno? Orang-orang berpakaian hitam itu terus-menerus terbang. Kemudian, mereka melihat Zichen melompat dan mengayunkan rok untuk memukul rok lainnya. Cepatlah dan kejar dia. Jika rok ini mati, kita semua akan mati. Masing-masing dari mereka menjadi marah. Mereka berdua terkejut dan geram. Peng. 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 Zichen terbang maju. Kemanapun dia lewat, dia meninggalkan sederet burung rok yang pingsan hingga semua burung rok pingsan. Adapun senjatanya, darah rok sudah menetes dan nyawanya dalam bahaya. Pada akhirnya, Zichen menjatuhkan rok dan melemparkan puluhan pukulan. Cahaya perak terus menyala dan menerangi hutan. Dengan suara keras, kepala rok hancur dan mati total. Haha. Zichen tertawa seperti raja iblis yang berlumuran darah. Ekspresinya ganas. Apakah kau telah membunuh semua rok? Zichen berlumuran darah. Matanya secara alami memancarkan cahaya dingin saat dia melihat Wang Xian, R, yang terbang ke arahnya dengan cepat. Ini. Wang Xian, R merasa takut dengan tatapan Zichen. Dia tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia berkata dengan suara yang hanya dapat didengar oleh nyamuk, Aku tidak sanggup melakukannya. Mereka semua makhluk hidup. Kau terlalu berhati lembut. Jika kau tidak membunuh mereka, mereka akan memimpin orang-orang Marsial Ancestor untuk membunuh kita. Apa kau ingin membunuhku dan dirimu sendiri? Teriak Zichen dengan marah. Dia sama sekali tidak merasakan perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka berdua. Kau terlalu berhati lembut. Kata Zichen dingin. Dia kembali ke jalan yang sama saat dia datang untuk membunuh rok itu. Bibir merah Wang Xian, R sedikit terbuka. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Kata-kata Zichen masuk akal. Pada saat ini, Wang Xian, R melihat Zichen yang baru saja berbalik, terbang kembali dengan cepat. Sudah terlambat. Mereka sudah menyusul. Zichen menarik Wang Xian, R dan berlari menuju ke dalaman hutan. Luka Wang Xian, R belum sembuh dan dia tidak bisa mengejar Zichen. Oleh karena itu, dia membiarkan Zichen menariknya. Dalam sekejap mata, mereka berdua menghilang ke dalam hutan. Bangunkan burung-burung bodoh ini. Aku sudah bilang pada mereka untuk tidak menyerang. Sial, mereka pasti makan terlalu banyak dan mengira mereka sangat kuat. Sungguh sekelompok binatang yang bodoh. Ketika anak buah Marsial Ancestor melihat rok yang tak sadarkan diri di tanah, mereka sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Salah satu ahli True Energy Realem bahkan mengumpat. Burung rok adalah harta karun penting dari Marsial Ancestor. Mereka tidak mampu kehilangannya. Oleh karena itu, kelompok itu tetap tinggal untuk memikirkan cara membangunkan burung rok. Waktu pun tertunda. Para rok terbangun satu per satu. Mereka terbang ke langit dan berteriak terus-menerus. Kelompok anak buah Marsial Ancestor bersiap untuk naik ke punggung rok dan mengejar Zichen. Tiba-tiba terdengar suara angin kencang dan ledakan udara yang memekatkan telinga di belakang mereka. Itu menunjukkan bahwa orang itu sangat cepat dan cemas. Hati-hati dan waspada. Para prajurit Marsial Ancestor menatap ke belakang. Mereka menghunus pedang dan golok mereka dan bersikap waspada. Tak lama kemudian, seorang pria tampan berbaju hijau muncul dari hutan. Ia memiliki temperamen yang luar biasa dan luar biasa. Mata pria itu seperti mata Sing Chen. Matanya dingin dan dia bergerak sangat cepat. Dia tampak sangat cemas. Berdiri di sana, siapa kau? Teriak lelaki berpakaian hitam itu. Pedang dan goloknya berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat diarahkan ke lelaki berbaju hijau itu. Pria berbaju hijau itu tentu saja adalah jenius nomor satu di kota Yunsia, Wang Kiong. Dia telah mengejarnya sampai ke sini, tetapi dia terlalu lambat. Ketika dia melihat pakaian compang kemping milik saudara perempuannya di hutan, ekspresinya langsung berubah. Dia mengikuti darah di tanah dan mengejar mereka. Kau tidak tahu siapa aku. Suara Wang Kiong sangat dingin. Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Bagaimana kami bisa tahu siapa kamu? Seseorang mengumpat. Ada delapan ahli alam energi sejati di sini. Meskipun pria di depan mereka tampak luar biasa, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Mereka tidak takut. Tatapan mata Wang Kiong kembali dingin. Dia bingung. Mungkinkah orang-orang ini bukan dari pavilion pembantaian surgawi? Oh, aku tahu siapa kau. Tiba-tiba, salah satu pria berpakaian hitam berkata. Pupil mata Wang Kiong mengecil dan cahaya dingin berkelebat di matanya. Kalian pasti sedang mencari pasangan bajingan itu. Kalian pasti bala bantuan mereka. Apa kalian pihak ketiga? Apa kalian tidak tahu siapa kalian? Haha, aku juga ingat. Anak itu bilang kalau dia punya kekasih baru. Mungkinkah itu kamu? Menurutku tidak. Pria ini terlihat seperti anjing. Dia pasti diam-diam jatuh cinta pada gadis itu. Sayangnya, gadis itu tidak menghargainya dan lebih menyukai mainan anak laki-laki itu. Haha, bagus, bagus. Ini benar-benar cinta segitiga. Semua orang mulai membicarakan tentang si jenius nomor satu di kota Yunsia. Itu bukan salah mereka. Leluhur bela diri berada sangat jauh dari sini. Siapa yang punya waktu untuk datang ke kota Yunsia untuk bertemu dengan para jenius itu? Selain itu, bahkan jika mereka ingin tahu, mereka tidak memenuhi syarat. Dalam keadaan normal, bagaimana tuan muda kota Yunsia bisa mengenal mereka? Wang Kiong bukan hanya seorang jenius, tetapi juga penguasa kota Yunsia. Ia sangat agung dan berkuasa. Semua orang akan berusaha menjilatnya. Sejak kecil, ia tidak pernah menderita keluhan apapun. Ia jarang dimarahi, apalagi dipermalukan. Pada saat ini, perkataan anak buah Marsial Ancestor benar-benar tak tertahankan baginya. Di satu sisi, mereka membicarakan tentang saudara perempuannya. Di sisi lain, mereka membicarakan tentang dirinya yang berselingkuh dengan seorang mainan anak laki-laki. Hal ini membuatnya sangat marah. Kebenciannya terhadap kejahatan terungkap sepenuhnya pada saat ini. Nak, bukannya aku ingin mengkritikmu. Lihat wajah anjingmu itu. Bagaimana bisa kau melakukan hal yang begitu kotor? Kau tidak menyukai wanita, tetapi sebenarnya menyukai pria. Itu belum tentu benar. Mungkin dia menyukai pria dan wanita. Ini kasus khusus. Semua orang tertawa dan menghunus pedang mereka. Namun, mereka tidak lengah. Ledakan. Aura yang bergejolak muncul. Langit dipenuhi cahaya biru. Aliran energi terus-menerus melonjak seperti bilah tajam, mengalir ke segala arah. Wang Kiong akhirnya melancarkan gerakannya. Ia tidak tahan lagi. Ia sudah melancarkan gerakannya. Ruang itu berputar dan tekanan yang mengerikan mengalir deras. Niat membunuh yang kejam memenuhi langit dan bumi. Tubuh Wang Kiong dikelilingi oleh cahaya biru, membuatnya tampak sangat heroik. Tidak bagus, orang ini terlalu kuat. Cepat mundur, kita bertemu lawan yang tangguh. Beberapa murid yang masih tertawa terbahak-bahak mengubah ekspresi mereka dan mundur. Di bawah aura Wang Kiong, mereka seperti perahu kecil di tengah badai. Mereka dalam bahaya hancur kapan saja. Pukulan, pukulan, pukulan. Cahaya biru itu bagaikan bilah tajam, melesat melintasi angkasa. Dalam sekejap, tujuh atau delapan orang jatuh ke tanah, termasuk seorang ahli batas energi sejati. Anda. Semua orang terkejut dan mundur sekali lagi. Burung Peng, turunlah. Seratus. Peng. Salah satu prajurit alam energi sejati yang lebih lambat tersapu oleh cahaya hijau, dan tubuhnya langsung meledak, mati tanpa mayat utuh. Ah, sialan, jangan datang ke sini. Kamu dari kota Yunxia dan ini adalah teknik rahasia kingsia. Wajah beberapa orang berubah. Seni bela diri terkuat di kota Yunxia adalah teknik rahasia kingsia. Itu sama dengan teknik rahasia leluhur bela diri. Itu adalah salah satu seni bela diri terkuat di wilayah selatan. Astaga. Langit dipenuhi cahaya hijau. Cahaya itu seperti pedang tajam. Siapapun yang tersapu olehnya akan terbunuh. Kalian dari kota Yunxia dan kami dari leluhur bela diri. Apakah kota Yunxia ingin memulai perang dengan leluhur bela diri kami? Beberapa murid berseru dan mundur. Mata mereka penuh ketakutan. Ini adalah wilayah kota Yunxia. Leluhur bela dirimu ada di sini untuk memprovokasi kami. Wajah Wang Kiong dingin. Mereka berani membicarakan dia dan saudara perempuannya. Orang-orang ini ada dalam daftar kematiannya. Apakah kau menantang martabat leluhur bela diri kita? Apakah kau ingin memulai perang dengan leluhur bela diri kami? Huff. Apakah menurutmu kamu layak? Wang Kiong mendengus. Matanya penuh dengan penghinaan. Lampu hijau terus berkedip. Semakin banyak murid Marsial Ancestor terbunuh. Teknik rahasia kingsia adalah seni bela diri terkuat di kota Yunxia. Teknik ini mencakup seni bela diri dan seni bela diri. Ada banyak teknik membunuh yang tercatat di dalamnya. Teknik ini adalah fondasi kota Yunxia. Seni bela diri yang unik dapat menciptakan sekte yang kuat. Kota Yunxia seperti itu dan begitu pula leluhur bela diri. Alasan mengapa leluhur bela diri begitu kuat adalah karena teknik rahasia leluhur bela diri. Itu adalah seni bela diri super kuat yang dapat membuat leluhur bela diri menjadi kekuatan yang kuat. Di tengah hutan lebat, Wang Kiong mengenakan baju besi hijau. Baju besi itu bersinar dengan cahaya hijau dan retak seperti jaring laba-laba. Wajahnya dingin dan matanya penuh dengan niat membunuh. Peng. Begitu teknik rahasia kingsia dilepaskan, langit dipenuhi cahaya hijau, bagaikan pedang tajam yang menembus udara. Seorang murid yang terkena cahaya hijau itu tercabik-cabik seolah-olah telah dipotong oleh pedang tajam. Tatapan mata Wang Kiong dingin dan penuh dengan niat membunuh. Orang-orang ini telah melewati batasnya dan harus mati. Dia tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Lari. Kembali dan laporkan pada tetua agung. Kelompok murid Marsial Ancestor itu mundur dengan panik dan berteriak ketakutan. Dan seorang kultifator alam energi sejati bisa terbunuh dalam satu serangan, belum lagi kultifator alam siantian seperti mereka. Mereka yang terlalu lambat untuk melarikan diri semuanya terbunuh oleh cahaya biru. Di langit, burung rok berteriak, tetapi mereka tidak berani turun. Niat membunuh Wang Kiong bahkan membuat mereka takut. Warga kota Yunsia, kalian telah menyinggung martabat leluhur bela diri. Mari kita kembali dan melapor kepada penguasa. Kami pasti akan menghancurkan kota Yunsia kalian. Kota Yunsia, besiaplah menghadapi murka leluhur bela diri. Ada seorang pria berpakaian hitam yang jelas-jelas tahu bahwa dia akan mati. Dia sangat luar biasa dan mengucapkan kata-kata yang mengancam. Siapakah Wang Kiong? Dia adalah putra dari master kota Yunsia. Statusnya sangat tinggi. Bagaimana mungkin dia peduli dengan ancaman para murid yang bahkan belum pernah berkultifasi sebelum Marsial Ancestor. Cahaya biru itu seperti pedang tajam, dan orang lain pun tewas. Swiss, Swiss, Swiss. Satu persatu sosok melintas dan dengan cepat naik ke udara seperti bola meriam, terbang ke arah belakang rocks. Mereka ketakutan setengah mati. Pada saat ini, mereka hanya bisa lari ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengatakan apapun. Kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Mata Wang Kiong memancarkan cahaya dingin. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke udara seperti seorang kultifator yang kuat. Dia benar-benar melayang di udara. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya biru yang menyilaukan. Sinar cahaya biru itu seperti bilah tajam, terbang menuju rock itu. Ukulan, ukulan, ukulan. Cahaya biru itu melintas, dan hawa membunuh membuncah. Burung rock melebarkan sayap mereka dan terbang tinggi, berteriak ketakutan. Namun, mereka tidak dapat berlari lebih cepat dari cahaya biru itu dan tersapu. Dalam sekejap, bulu hitam keras burung rock seperti tahu, mudah tertusuk oleh cahaya biru itu. Darah berceceran bagai hujan lebat. Satu persatu rocks jatuh dari langit dan menghantam hutan lebat. Satu serangan tunggal menewaskan empat ekor rock. Masih ada satu ekor yang berada sangat jauh dari cahaya biru dan nyaris menghindarinya. Untungnya, burung itu tidak mati. Di belakang rock, hanya ada satu orang berpakaian hitam yang hampir ketakutan setengah mati. Pergi, pergi cepat. Melihat rock mendarat satu demi satu dan rekan-rekannya jatuh, pria berpakaian hitam itu berteriak histeris, mendesak rock untuk menambah kecepatan. Dalam sekejap mata, semua orang tewas. Dia benar-benar ketakutan. Bagaimanapun, dia bukanlah seorang kultifator yang kuat. Wang Kiong mendarat di tanah dan hanya bisa menyaksikan rock menghilang. Wang Kiong khawatir akan keselamatan saudara perempuannya. Dia tidak tinggal lama. Dia hanya menatap dingin mayat-mayat di tanah dan mengejar rock. Zichen menggendong Wang Sianer dan melarikan diri dengan panik. Meskipun tidak ada jejak rock di langit, mereka berdua tidak berani ceroboh. Saat melarikan diri, Zichen sangat berhati-hati. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak meninggalkan terlalu banyak jejak. Mereka tidak tahu bahwa semua pria berpakaian hitam itu sudah mati. Mereka hanya bisa melarikan diri dengan panik tanpa berhenti sejenak. Pada saat yang sama, saat luka-luka mereka berangsur-angsur sembuh, jejak yang ditinggalkan oleh mereka berdua semakin berkurang. Wang Kiong sangat lelah dan letih. Dia tidak membawa bekal atau air. Setelah pertempuran sengit, dia sudah kelaparan. Namun, tidak ada makanan di sini. Yang paling membuatnya khawatir adalah jejaknya semakin samar. Dia tidak bisa lagi melacak adiknya dengan akurat. Kadang-kadang terjadi penyimpangan, dan jarak antara keduanya pun bertambah. Pada malam hari, Zichen menemukan tempat terpencil dan akhirnya berhenti. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Cepat sembuhkan lukamu. Aku akan pergi mencari makanan. Setelah mengatakan itu, Zichen tidak peduli dengan Wang Sian, air dan menghilang ke dalam hutan lebat. Sepanjang perjalanan, Wang Sianer berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ada banyak goresan di pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya. Matanya yang menawan menunjukkan bahwa dia sedikit lelah. Dia duduk bersila dan mulai meminum ramuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah beberapa saat, Zichen kembali dengan beberapa buah hijau seukuran kacang kenari. Dia meletakkannya di depan Wang Sian, air. Cepat makan. Setelah selesai, kita akan pergi. Wang Sianer merasa lapar dan haus. Ia mengambil buah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera setelah itu, ia memuntahkannya. Napasnya berbau seperti anggrek dan suaranya renyah seperti kicauan burung oriole. Pahit sekali. Bagaimana aku bisa memakannya? Setelah berkata demikian, dia melempar buah itu ke samping. Kamu hanya bisa memakannya di sini. Kalau tidak, kamu akan mati kelaparan, kata Zichen dengan suara rendah. Kamu bisa makan yang lain. Kamu punya tangan dan kaki. Tidak bisakah kamu makan daging panggang? Wang Sianer merasa dirugikan. Sejak muda, dia tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Bayangkan saja dia harus memakan buah-buah liar yang pahit. Menyalakan api pada daging panggang sama saja dengan mencari kematian. Jika kau ingin makan daging mentah, aku bisa menyediakannya untukmu, kata Zichen dingin. Kalau begitu aku ingin kembali. Wang Sianer berteriak. Kalau begitu pergilah. Tempat ini penuh dengan orang-orang Marsial Ancestor. Jika kau ketahuan, kau akan menemui ajalmu. Wang Sianer merasa dirugikan dan berkata dengan lembut, Mengapa aku begitu tidak beruntung bertemu denganmu? Siapa yang memintamu mengejarku? Zichen menggerutu. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana pihak lain adalah orang yang telah menyelamatkannya, nadanya melembut saat dia berkata, Sudah waktunya, kita harus pergi. Jika kamu tidak mau makan, kita akan mengubur ini. Setelah berkata demikian, Zichen mengambil buah hijau yang telah digigitnya dan menguburnya dengan hati-hati. Makan, kenapa aku tidak makan? Wang Sianer cemberut dan mengambil buah itu. Dia menggigitnya dengan keras. Air mata mengalir di matanya. Dia merasa dirugikan. Di bawah pimpinan Zichen, mereka berdua terus berlari. Setelah beberapa hari, mereka tidak tahu berapa mil yang telah mereka tempuh. Sang rok tidak muncul, dan orang-orang berpakaian hitam pun tidak mengejar mereka. Tampaknya mereka aman. Tepat ketika mereka berdua merasa aman dan hendak menuju ke kota Yunxia, rok yang telah menghilang muncul lagi. Kali ini, ada lebih banyak ahli. Bahkan ada ahli alam terbang di antara mereka. Burung rok berkicau di langit. Ia telah menemukan jejak Zichen. Oh tidak, kita sudah ketahuan. Ayo pergi. Ekspresi Zichen berubah. Dia berbalik dan terbang ke kedalaman hutan. Wang Sianer mengikutinya. Setelah beberapa hari, dia telah pulih dari luka-lukanya. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Zichen. Cahaya merah menyala, tubuhnya ringan dan lincah. Dia telah kembali ke bentuk aslinya dan terbang di hutan. Tiba-tiba, aura kuat turun dari langit. Aura mengerikan menyelimuti daratan. Pepohonan bergoyang dan bergerak ke samping, memperlihatkan ruang terbuka. Matahari bersinar dari langit dan menyinari dedaunan yang basah dan layu. Zichen dan Wang Sianer mendongak. Pupil mata mereka mengecil. Mereka tidak tahu kapan sosok itu muncul di langit. Pihak lain mengenakan pakaian hitam. Dia berdiri di udara dan dikelilingi oleh energi. Mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Aura yang mengerikan itu sangat mengurangi kecepatan mereka berdua. Seorang ahli alam penerbangan. Hati Zichen dipenuhi dengan keterkejutan. Melihat kultifator alam angin lagi, hatinya dipenuhi dengan gelombang keputusasaan. Zichen, bagaimana kau bisa menyinggung orang-orang dari Marsial Ancestor? Kau hanya berada di alam ki sejati. Bagaimana mereka bisa mengirim ahli alam terbang untuk berurusan denganmu? Wang Sianer juga terkejut. Ahli alam terbang di langit itu memiliki niat membunuh yang jelas. Jelas, dia bukan dari kota Yunsia. Kamu Zichen. Pria berpakaian hitam itu berdiri di udara dan menatap Zichen. Suaranya dingin. Ayo pergi. Zichen mengabaikannya dan meminta Wang Sianer untuk melarikan diri. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, Zichen masih ingin memperjuangkannya. Cahaya perak berkelebat di sekujur tubuhnya. Kilatan petir menyambar tubuhnya. Kidan darah dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan seperti ombak yang mengamuk. Aura ahli alam terbang itu melemah drastis. Zichen berubah menjadi sambaran petir dan melesat maju. Weng. Tubuh Wang Sianer memancarkan cahaya merah yang menyelaukan. Auranya juga menjadi ganas. Dia melepaskan diri dari aura ahli alam terbang. Langkahnya ringan dan kecepatannya lebih cepat. Dia menyalip Zichen terlebih dahulu. Ayo pergi. Ketika dia menyusul Zichen, tangan rampingnya mencengkeramnya. Kemudian, cahaya merah melilit Zichen dan mereka terbang keluar dari hutan. Wah, ini menarik. Jauh di atas langit, ahli alam terbang itu mencibir dengan jijik. Dia mengejar Wang Sianer dengan sekelompok burung rok di belakangnya. Hidup dan mati kecepatan ekstrim. Wang Sianer menunjukkan gerak kakinya yang luar biasa. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia seperti seberkas cahaya. Namun, ahli alam Zephir juga sangat luar biasa. Dia mampu mengikuti mereka di udara dengan kecepatan santai, sama sekali tidak melelahkan. Ledakan. Setelah sekian lama, ahli alam terbang akhirnya bergerak. Jejak telapak tangan besar yang memancarkan aura mengerikan jatuh dari langit dan menutupi area seluas puluhan meter. Hutan yang tak berujung itu tidak dapat menahan aura ini dan langsung meledak. Mereka berubah menjadi serbuk gergaji dan beterbangan seperti bilah tajam. Kaki Wang Sianer bersinar. Dengan kilatan cahaya merah, dia membawa Zichen menjauh seperti hantu. Aura ahli alam terbang itu tidak berpengaruh padanya. Ketika telapak tangan itu akhirnya mendarat, ia meninggalkan area hampa dalam radius puluhan meter. Semua tumbuhan meledak seketika, sebuah telapak tangan besar tertanam dalam di tanah. Mereka berdua berlari menyelamatkan diri. Serangan dari ahli alam terbang di belakang mereka terus berjatuhan. Jika mereka selangkah lebih lambat, nyawa mereka akan terancam. Terima kasih telah menonton!